Sebagai pembuka acara, kita akan mendengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sangatua Surabaya. Kepada Dr. Gigi Lita Agustia, Magister Hukum Kesehatan, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya rasa jelas ya, Karin? Yang saya hormati, Bapak Dokter Engineering Sunu Wibirama Sarjana Teknik Magister Engineering dari UGM sebagai dosen Fakultas Teknik. Kemudian pembicara kedua adalah Bapak Muammar Kadhafi Sarjana Teknik Magister Teknik. Beliau adalah dosen dari Universitas Brawijaya dari Fakultas FPIK dan sekaligus juga konten kreator YouTube di Ruang Belajar. Selamat datang Bapak-Bapak dan yang saya hormati para peserta webinar pagi ini, baik dari Universitas Sangatua, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sangatua, maupun para undangan lainnya yang sudah berkenan bergabung bersama kami pada pagi hari ini di FKG Sharing Series yang ke-8, yang tujuannya adalah untuk menambah pengetahuan daripada seluruh sivitas akademika. Jadi, series yang ke-8 ini kebetulan untuk para dosen. Sebelumnya sudah kita laksanakan untuk mahasiswa dan kepada tenaga kependidikan. Seperti kita ketahui, masa pandemi yang telah berlangsung lebih dari 6 bulan, membuat kita para dosen harus berusaha untuk kreatif, membuat suasana belajar, pembelajaran jarak jauh, agar lebih menarik dan tidak monoton. Sehingga mahasiswa yang sudah cukup stres mungkin ya, tidak ketemu dengan teman-temannya ataupun dengan dosennya, atau malah senang, itu kita belum tahu, tapi pasti dua di antara itu. Dan dapat merasakan suasana baru dalam belajar atau kuliah. Bila kita sebagai dosen dapat membuat motivasi belajar mahasiswa meningkat, maka dapat dipastikan semangat belajar akan meningkat pula, dan mungkin tugas-tugas yang diberikan akan memacu kreativitas mahasiswa pada masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, menghadapi ajaran baru tahun 2020 dan 2021, dengan mendapat ilmu yang akan di-share oleh para pembicara pagi ini, saya harapkan dapat menambah pengetahuan kita, mari kita simak apa-apa saja yang akan diberikan oleh kedua pembicara, dan dapat diimplementasikan pada bahan ajar dari sejawat dosen semua. Dan kepada kedua pembicara, kami ucapkan terima kasih, sudah berkenan memberikan ilmunya kepada kami, dan juga kepada peserta yang lain. Ini bukan hanya dari FKG UHT, saya lihat juga dari rumah sakit, dari RSAL, kemudian dari surveyor juga ada, dan dokter-dokter gigi dari instansi lain. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atau atas bergabungnya dalam FKG Seri ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para partisipan yang kami hormati, kita akan memasuki pokok acara. Dan sebelum acara, kami serahkan ke moderator, perkenankan saya menyampaikan tata cara diskusi. Selama acara berlangsung, harap audio dinonaktifkan. Jika peserta ingin bertanya, dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Moderator akan menentukan peserta mana yang dipersilahkan mengunjukkan pertanyaan, sesuai dengan kondisi dan ketersediaan waktu. Jika ada yang ingin bertanya langsung, juga bisa menulis di kolom chat dengan menuliskan ingin bertanya langsung kepada pembicaraan. Baik, selanjutnya, memasuki acara sesi satu dengan pembicara Bapak Dr. Engineering Sunu Wibirama, Sarjana Teknik Magister Engineering, dengan judul Kiat-kiat mempersiapkan kuliah daring di era new normal. Acara saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk MC Dr. Karina. Juga selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Katerina Dia, yang akan memoderati sesi kita pada FKG Sharing Series yang ke-8. Kami ucapkan juga selamat datang untuk Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sang Tua Surabaya, Dr. Lita Agustia, beserta dengan jajaran Dekanat WD1, WD2, dan WD3, para panitia, para sejawat dosen sekalian, baik yang berasal dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sang Tua Surabaya, maupun peserta yang kami hormati yang berasal dari luar lingkungan Universitas Sang Tua Surabaya, yang hari ini boleh ikut bergabung bersama dengan kami. Selamat datang. Juga tentunya selamat datang juga untuk pembicara pada hari ini. Untuk pembicara kami yang pertama, Dr. Engineering, Sunu Wibirama, Sarjana Teknik, Magister Engineering, juga untuk Bapak Muammar Qadhafi, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Pada sesi pertama saat ini akan disampaikan oleh Dr. Sunu Wibirama dengan topik metode kreatif presentasi pembelajaran. Subtopiknya bagaimana kiat-kiat mempersiapkan kuliah daring di era new normal. Sebelum memulai acara pada hari ini, mari kita berkenalan sejenak dengan pembicara kita. Berikut adalah profil pembicara kita pada sesi yang pertama. Dr. Sunu Wibirama, beliau adalah dosen di Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik UGM Jakarta. Ia adalah ketua dari IEEE Systems Man and Cybernetics Indonesia CAPTER. Semoga saya enggak salah baca ya Pak. Kemudian sebagai seorang akademisi, Dr. Sunu juga adalah ahli pada bidang riset Intelligent User Experience Engineering pertama di Indonesia yang telah mendedikasikan lebih dari 10 tahun karir akademisnya. Ini di bidang eye tracking dan kecerdasan buatan. Beliau juga telah mempublikasikan 20 artikel di Jurnal Internasional Bereputasi dan lebih dari 40 artikel seminar internasional dengan indeks COVID-19-nya 8. Selain itu beliau juga mempunyai 4 sertifikat HKI dan 2 sertifikat HKI di antara adalah untuk sistem asistif dan sistem diagnosis berbasis gerakan mata. Dr. Sunu juga telah menjadi pembicara di lebih dari 100 forum nasional dan internasional untuk memberikan kuliah tamu juga tentang scientific writing, kecerdasan buatan, kecerdasan buatan, applied computer vision, perilaku visual, dan masih banyak lagi ya Pak. Dan beliau juga telah diundang untuk memberikan kuliah tamu di berbagai negara, di Finlandia, di Turki, di Jepang, juga di Malaysia. Oke, untuk tidak menunda waktu lagi, kami persilahkan waktu dan tempat untuk Dr. Sunu. Waktunya adalah 50 menit, Pak. Kemudian ada sesi diskusi selama 20 menit sebelum kita beralih ke pembicaraan selanjutnya. Bagi para peserta, jika ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat yang tersedia. Dan mohon menonaktifkan audio selama presentasi berlangsung. Terima kasih dan selamat mengikuti seminar online pada hari ini. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Mbak Katerina. Apakah suara saya terdengar? Jelas, Pak. Ya, jelas. Baik, Bapak-Ibu. Terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan kepada rekan-rekan di Fakultas Dokteran Gigi yang tua, terutama Ibu Dekan, Bulita, yang telah mengorganisir atau menginisiasi acara ini. Dan saya lihat di beberapa universitas memang seperti itu ya, Bu. Jadi memang di tempat kami itu sudah mulai bulan kemarin kita mengadakan pelatihan untuk dosen-dosen. Dan memang dari kita banyak sekali yang terkendala karena mengubah interaksi dari ruang kelas ke ruang daring itu tidak sederhana. Saya ucapkan juga selamat pagi kepada Bapak-Ibu Wakil Dekan, jajaran Dekanat, dan Bapak-Ibu dosen, misalnya sang tua, Fakultas Dokteran Gigi. Mudah-mudahan nanti materi yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Meskipun bidang saya agak jauh ini ya, Bapak-Ibu. Saya terbiasa untuk bermain sensor, Bapak-Ibu, bukan bermain gigi. Jadi mohon maaf nanti kalau ada hal-hal yang rasanya kurang pas, mohon nanti disesuaikan saja dengan kebiasaan atau tradisi yang ada di sana. Saya mohon izin Bapak-Ibu untuk share screen. Mohon nanti saya diinfo apakah presentasi saya bisa dilihat, Bapak-Ibu. Saya coba share presentasi. Apakah sudah terlihat? Mbak Katerin, apakah bisa dilihat di sana? Saya coba full screen ya. Saya coba full screen, mohon nanti diinfo. Ini pesertaannya bukan dari FKG saja kok, Pak. Oh ya, berarti dari luar juga ada ya? Iya, betul. Oke, saya coba pindah ke slide kedua. Terlihat? Bisa, bisa dilihat dengan Pak Kek, Pak. Baik, Bapak-Ibu. Terima kasih saya mulai ya presentasenya. Jadi memang hari ini saya akan mencoba sharing. Terkait dengan apa yang pernah kami lakukan. Baik secara personal maupun di level institusi. Harapannya nanti dengan adanya sharing ini kita bisa saling mengambil manfaat seperti itu. Dan perlu dicatat, Bapak-Ibu, saya bukan ekspert di kuliah daring. Mungkin nanti Pak Mu'amar bisa menjelaskan secara detail ya. Karena beliau saya lihat di YouTube juga sangat aktif. Begitu video-videonya juga banyak, tutorialnya juga menarik. Saya bukan ekspertnya. Jadi memang saya pernah mengemas kuliah daring. Dan saya sangat aktif ya di sosmed dengan konten-konten edukatif. Tapi terus terang saya memang bukan seorang praktisi di sana. Jadi terakhir kami mengemas kuliah yang tadinya itu offline. Jadi kuliah kecerdasan buatan saya sudah mengampus ya tahun 2017. Itu akhirnya kita buka. Baik seluruh materi maupun videonya itu kita buka secara umum. Dan sambutannya lumayan fantastis ya menurut saya. Jadi sampai dengan 25 Agustus kemarin itu sudah dilihat sekitar 6.000 kali dari berbagai universitas. Ini gambar yang lama ini ya, Bapak-Ibu. Jadi masih 5.000, tapi kemarin saya cek itu sudah sampai 6.000 kali dilihat. Artinya kuliah daring ini menjadi kebutuhan kita. Meskipun tidak semuanya bisa disampaikan secara daring. Nanti akan saya sampaikan beberapa hal yang mungkin secara daring tidak bisa kita cover. Tidak bisa kita sampaikan secara menyeluruh. Nah Bapak-Ibu, yang jelas mudah-mudahan nanti ada tips yang bisa diambil manfaatnya dan bisa diterapkan di sana. Nah saya mulai dulu dengan hasil survei di UGM, Bapak-Ibu. Jadi di UGM itu ada sebuah lembaga di rektorat, di bawah rektorat, di bawah wakil rektor bidang akademik. Lembaga tersebut bernama Pusat Inovasi dan Kajian Akademik UGM. Jadi disingkat dengan PIKAH. Lembaga ini bertugas untuk mengeksplorasi hal-hal apa saja yang bisa dilakukan untuk menunjang proses belajar-mengajar. Termasuk membuat inovasi-inovasi baru, mengurus learning management system atau LMS, atau e-learning yang digunakan di UGM dan masih banyak lagi. Nah salah satu hal menarik yang kemudian kami dapatkan di website resmi PIKAH adalah survei dari PIKAH terkait dengan pembelajaran daring menurut mahasiswa. Jadi dari sisi mahasiswa, bukan dari sisi dosen. Nah disana Bapak Ibu bisa melihat di slide yang saya tampilkan bahwa sebenarnya pembelajaran daring ini memiliki kelebihan dan kekurangan Bapak Ibu. Kelebihannya tentunya fleksibilitasnya sangat tinggi. Kemudian menurut mahasiswa mereka juga merasa nyaman karena tidak harus berkendara ke kampus. Karena ada beberapa mahasiswa yang tinggal cukup jauh dari UGM, dari kampus utama, sehingga mungkin butuh waktu ke kampus. Nah tapi selain kelebihan, mahasiswa juga mengidentifikasi beberapa kekurangan. Salah satunya adalah infrastruktur internet yang menurut mereka bermacam-macam, bervariasi. Artinya dari sisi mahasiswa tidak semuanya bisa mengakses internet dengan kualitas yang merata. Nah ini nantinya akan berimplikasi pada pilihan-pilihan metodologi penyampaian materi kuliah yang bisa diterima oleh seluruh mahasiswa. Nanti kita akan coba sampaikan beberapa alternatif penyampaian materi Bapak Ibu di presentasi hari ini. Kemudian beberapa mahasiswa mengeluh bahwa kuliah yang dilakukan secara daring itu sering diganti dengan tugas. Artinya porsi tugas yang tadinya tidak terlalu banyak, sejak kuliah daring itu mulai, jadi saya ingat betul tahun 2020 bulan Maret, jadi pertengahan Maret tanggal 16 itu terakhir, waktu itu kami kuliah offline, kuliah luring, kemudian minggu depannya itu langsung seketika itu juga kami harus kuliah daring, di mana waktu itu kami tanpa persiapan sama sekali. Nah sebagian dosen itu merasa bahwa ya mahasiswa bisa belajar sendiri, kemudian mereka di kelas atau pertemuan sinkron mereka hanya diskusi saja. Nah kemudian yang terjadi adalah banyak sekali tugas-tugas yang harus dikerjakan mahasiswa, sehingga mereka stres Bapak Ibu ya. Jadi mereka stres karena terlalu banyak tugas. Bagi dosen mungkin hanya mengampu satu, dua, tiga mata kuliah, tapi saya membayangkan mahasiswa yang harus belajar dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, mungkin dengan video, dengan berbagai macam tugas tentunya bukan hal yang sederhana. Kemudian banyak konsentrasi yang tidak, banyak mahasiswa yang kurang konsentrasi dan seterusnya. Jadi ini hal-hal yang kemudian menjadi sorotan saat itu. Nah saya ingin melengkapi survei ini supaya berimbang ya, jadi dari sisi mahasiswa kita sudah mengerti kondisinya seperti apa. Nah saya mendapatkan survei yang menarik juga dari Belmawa ya, Dirjen Belmawa Dikti. Pertanggal 21 Juni ini tanggal terakhir kami dapatkan datanya dengan responden sekitar 2.152 dosen di Indonesia. Jadi Belmawa menyampaikan hasil ini ke kami, waktu itu saya diminta oleh Pak Dirjen Dikti langsung, diminta untuk, Mas tolong kami dibantu untuk sharing pembelajaran. Jadi mungkin Bapak-Ibu di sini juga sudah ada yang mengikuti ya, program Dikti. Ini data ini kami dapatkan dari Belmawa. Jadi di sana ternyata ditemukan bahwa hal pertama selain koneksi internet adalah proses interaksi dalam kelas daring yang saya kira Bapak-Ibu dosen ini ya bukan berarti tidak bisa, tapi belum terbiasa. Jadi masalah kebiasaan ini kan masalah yang tentunya butuh proses, butuh waktu, tidak bisa membalik tangan, seperti membalik tangan. Nah ini yang kemudian menjadi concern dari Dikti waktu itu, sehingga Dikti mengadakan pelatihan besar-besaran untuk seluruh dosen di Indonesia. Dan saya dengar kemarin sudah lebih dari 110 ribu yang ditraining melalui program-program yang ada selama bulan Juni-Juli kemarin. Saya tergabung di program yang bulan Juli, Bapak-Ibu. Jadi saya ikut satu bulan itu selama lima kali saya memberikan materi untuk mungkin lebih dari 200 atau 300 orang dosen di Indonesia. Nah ini yang kita hadapi saat ini, realitasnya seperti itu. Jadi dari dosen merasa kuliahnya tidak interaktif, dari mahasiswa sendiri merasa bahwa tidak nyaman. Jadi ada semacam ketidaknyambungan antara dua pihak. Nah inilah yang kemudian kita bersama-sama berusaha belajar bagaimana supaya gap ini bisa kita selesaikan. Nah Bapak-Ibu, saya ingin sharing dulu dari sisi saya sebagai dosen yang notabene saya merasa bagaimana Bapak-Ibu yang ada di sini, saya mengajar kelas yang kecil maupun kelas yang besar Bapak-Ibu. Karena kami satu prodi itu, S1 itu bisa sampai 100. Jadi kalau kelasnya dibagi dua, ya sekitar 50 atau 60 orang. Artinya itu sudah jumlah yang cukup besar dan tidak mudah. Nah saya ingin mencoba membahas dulu sisi positifnya dari sisi pendapat saya, Bapak-Ibu. Yang pertama tentu sesuai dengan yang dirasakan mahasiswa. Saya memiliki fleksibilitas waktu yang lebih tinggi dan bahkan dari sisi cara berpakaian pun kami sepakat, meskipun kuliahnya formal, tapi saya bersepakat dengan mahasiswa bahwa kita tidak harus selalu menggunakan batik misalkan. Kalau dikelaskan saya berusaha untuk selalu terlihat formal dan terlihat sopan, tapi di kuliah daring ini saya lebih bisa mengatur bagaimana saya harus tampil di depan adik-adik. Pernah saya hanya dengan kaos biasa, kadang saya dengan hem dan seterusnya. Artinya di sana ada pilihan-pilihan yang membuat kita lebih nyaman dalam kuliah daring. Kemudian yang kedua adalah pengalaman yang baru. Ini adalah pengalaman baru saya setelah sebelumnya saya pernah mengampu kuliah daring tahun 2019. Kami ada kuliah lintas fakultas Bapak-Ibu, jadi multidisiplin. Kuliah itu disebut transformasi digital yang isinya tentang skill-skill dasar revolusi industri keempat yang kita kenalkan ke semua fakultas. Jadi ada sekitar, waktu itu sekitar 1.500 mahasiswa yang tergabung di kuliah itu. Itu bukan jumlah yang sedikit. Nah, kami pernah mengisi tapi tidak menghandle seluruh kelas. Kenapa? Karena waktu itu saya hanya mengisi beberapa sesi saja. Saya waktu itu mengajar sesuai bidang saya, kecerdasan buatan, dan saya rasa itu bukan sebuah pengalaman yang kemudian memberikan pengalaman yang komprehensif tentang apa itu kuliah daring. Nah, sejak saat pandemi itulah saya kemudian bisa memahami bahwa kuliah daring ini bukan sesuatu yang mudah dilakukan ternyata. Ini adalah salah satu hal yang waktu itu saya dapatkan. Dan ya menarik untuk saya. Itu hal yang menarik begitu. Kemudian dengan respon tertulis pada beberapa kasus, mahasiswa ternyata lebih detail menjelaskan. Ini juga menarik. Karena dengan komunikasi tertulis, nanti kita bisa mengeksplorasi sebenarnya mahasiswa itu memiliki ide-ide yang seperti apa. Nanti kita akan bahas di belakang tentang ini, Bapak Ibu. Kemudian, ini yang saya temukan menarik. Jadi, awalnya kami itu kuliah daring merekam seluruh materi pembelajaran. Itu hanya untuk kebutuhan internal, Bapak Ibu. Jadi, kuliah kecerdasan buatan bisa diakses nanti kalau Bapak Ibu ingin melihat videonya di ugm.id slash kuliah.ai. Itu sebenarnya tadinya hanya kami tujukan untuk internal mahasiswa. Tapi kemudian kami menerima banyak sekali masukan, termasuk dari beberapa mahasiswa yang kami ajar saat itu, bahwa Pak, ini kalau dibuka menarik loh, Pak. Karena kebutuhan untuk mengenal AI itu sekarang tidak hanya di teman-teman di bidang engineering, bahkan di bidang kedokteran pun, mereka ingin tahu seperti apa si AI. Kenapa? Karena AI ini kan sesuatu yang saat ini sedang booming, dan bahkan hampir semua bidang itu pada akhirnya ikut terlibat. Seperti COVID misalkan. Saat ini kan COVID bisa juga diidentifikasi dengan mengidentifikasi citra CT scan, Bapak Ibu. Jadi dengan hanya melihat citra paru saja, itu kita sudah tahu apakah orang ini punya pneumonia atau tidak. Nah, ini kan bagian dari hal-hal yang kemudian tadinya teman-teman di kedokteran, UGM itu tidak memahami hal-hal seperti ini. Tapi ketika kemudian trennya itu semakin banyak yang kemudian menggunakan AI, maka kemudian saya rasa AI ini menjadi kebutuhan semua stakeholders. Sehingga waktu itu saya, oke lah kita putuskan untuk kita buka, kita open semua, saya mengupload sekitar 24 video. Nanti Bapak Ibu bisa cek di YouTube. Nah, kemudian tentunya selain kelebihan, kuliah daring menurut saya pun juga ada tantangannya, Bapak Ibu. Ini yang saya rasakan cukup berat. Yang pertama, itu motivasi untuk berubah. Saya menyiapkan materi itu untuk kebutuhan kuliah luring, kuliah offline. Artinya apa? Artinya akan ada banyak improvisasi dan tulisan-tulisan yang biasanya saya tuliskan di whiteboard, Bapak Ibu. Jadi, saya ketika mengajar itu, saya tidak mengandalkan slide sebenarnya. Tapi saya mengandalkan storytelling. Jadi, saya termasuk tipe dosen yang tidak terpaku pada slide presentasi, Bapak Ibu. Saya lebih suka bercerita. Kemudian dari cerita itu saya kembangkan. Dan saya banyak menggambar di whiteboard, saya banyak bertanya, saya banyak melontarkan pertanyaan, dan bahkan langsung kuis itu saya sampaikan di kelas pada saat kita bercerita. Jadi, ketika saya mengajar itu, saya bercerita, kemudian coba sekarang saya ingin lempar kuis ke adik-adik. Nanti yang bisa jawab, saya masukkan sebagai nilai kuis. Jadi, mereka atensinya jadi tinggi. Karena mereka tidak tahu kapan kuis itu diberikan. Jadi, di tengah-tengah cerita saya langsung lontarkan kuis. Kemudian ada soal, saya tulis di whiteboard. Mereka maju mengerjakan, dan kalau benar harus kita kasih nilai. Seperti itu metode belajar saya. Nah, ini ketika harus berubah dalam metode daring, saya pusing waktu itu. Ini gimana caranya? Karena saya tidak terbiasa untuk berpaku pada slide. Saya bukan orang yang kemudian memanfaatkan slide itu sebagai sarana utama. Saya menganggap bahwa mengajar itu adalah storytelling, bercerita. Bercerita dan menginspirasi. Bukan kemudian kita terfokus pada slide. Nah, ini hal yang waktu itu saya rasakan betul, wah, susah ini ya. Saya susah sekali waktu itu. Kenapa gesture kita tidak bisa sampaikan lewat video, mimik muka, dan seterusnya itu tidak semuanya bisa kita sampaikan. Nah, tapi ini kita harus berubah. Kita harus berubah. Nah, ini saya mencoba waktu itu mencari bagaimana supaya saya bisa beradaptasi dengan itu. Kemudian yang kedua, tadi sudah saya sampaikan bahwa variasi infrastruktur internet itu juga bermacam-macam. Saya sendiri saat ini menggunakan salah satu provider yang sudah cukup baik, terkenal. Tapi kan maksimal saya tidak seperti itu. Kemudian kebutuhan paket data mereka itu luar biasa. Dalam waktu dua minggu, Bapak-Ibu. Uang saku mereka yang biasanya cukup untuk membeli internet dalam waktu untuk satu bulan itu sudah habis semua. Artinya pengeluaran mereka itu kemudian harus dua kali lipat terkait dengan pembelajaran ini. Nah, ini kemudian menimbulkan komplain juga. Pak Suno, kalau setiap kali pembelajaran kita harus sinkron video conference seperti ini, paket data kami habis, Pak. Artinya apa? Artinya mereka tidak mengharapkan mereka harus membeli paket data itu secepat itu. Tapi kondisinya kan tidak seperti itu. Kenapa? Karena semua dosen menganggap bahwa pertemuan di kelas bisa dipindah dengan pertemuan sinkron seperti ini. Bapak-Ibu bisa bayangkan dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, mereka harus menatap layar laptop yang mana itu tidak pernah kita lakukan sebelum COVID. Jadi dalam waktu 8 jam, 7 jam kita harus menghadap layar laptop. Ini bukan sesuatu yang simple dari sisi kesehatan. Pasti ada efeknya. Dan saya pun pernah kena migren. Kenapa? Karena dari jam 8 sampai jam 4 sore saya harus ikut takat. Jadi tantangannya berat. Tapi ini yang harus kita lakukan. Nah, inilah yang kemudian nanti saya akan ceritakan bagaimana cara mengatasnya. Kemudian saya melihat bahwa kuliah daring ini tidak melulu bisa kita sampaikan secara sinkron. Tadi saya sudah cerita bahwa metode sinkron itu bisa kita lakukan 100%. Misal kita memindah 3 SKS. Itu kita sinkron. 3 SKS seperti ini telekonferensi itu tidak bisa, Bapak-Ibu. Kenapa? Karena mahasiswa konsentrasinya sudah berat sekali. Apalagi kalau saya mendapatkan jam mengajar itu setelah jam 12 siang, setelah jam makan siang, itu berat sekali bagi mahasiswa dan juga bagi saya. Nah, akhirnya kemudian saya mengakali dengan mengkombinasikan penyampaian itu melalui metode sinkron dan asinkron. Meskipun tidak semua mata kuliah itu bisa seperti itu. Di tempat kami ada mata kuliah-mata kuliah dasar seperti matematika, fisika, rangkaian listrik. Yang itu harus menulis, Bapak-Ibu. Mahasiswa itu harus menulis. Kenapa? Karena hanya dengan menulis itulah mereka bisa menyerap materi kuliah. Dan itu sudah terbukti. Jadi mereka harus, selain mendengarkan, melihat, mereka juga harus motoriknya harus jalan. Kenapa? Karena dengan mencatat, mengerjakan latihan, itu mereka bisa memahami seutuhnya. Kalau sekedar melihat dan mendengar, nggak akan masuk. Nah, ketika ini ditranslasikan ke online, ini tantangannya luar biasa. Dan saya mengajar salah satu mata kuliah yang dibutuhkan seperti itu. Sehingga, wah, challenging. Buat saya ini challenging. Tapi saya mencoba mengatasi itu semua. Nanti kita akan coba jelaskan apa ini. Kemudian yang terakhir ini yang menjadi isu sangat besar di tempat kami, di UGM. Mungkin nanti Bapak-Ibu bisa membuat box shop khusus untuk ini. Ini adalah isu penjaminan mutu dan fairness pada saat ujian. Jadi kami menemukan banyak sekali masalah kecurangan. Dari sisi sistem, ketika kita mengupload jawaban, kita tidak memiliki alat yang bisa mendeteksi pelajarisme secara efisien dalam bahasa Indonesia. Ini masih jadi bahasan serius nih Bapak-Ibu di UGM. Jadi bagaimana kita bisa memastikan bahwa ujian itu tetap bisa dilaksanakan dengan fair, tanpa kemudian harus mengorbankan mahasiswa itu harus datang ke kampus. Karena beberapa dosen kemarin menyampaikan, saya tidak akan pernah mau lagi memberikan ujian itu soalnya daring itu tidak akan pernah. Kenapa? Karena ujung dunia mereka cuma nyontek saja. Mereka bersikeras, maksudnya harus datang. Atau harus tulis tangan. Minimal untuk pelajaran matematika harus tulis tangan, jawaban dikirim dengan pos dan seterusnya. Artinya ini masih menjadi diskusi yang hangat. Saya kira hal-hal seperti ini yang mungkin nanti perlu kajian yang serius Bapak-Ibu. Jadi tidak sekedar membuat materi, tapi bagaimana kemudian proses pembelajaran itu seutuhnya bisa berjalan dengan keterbatasan yang saat ini kita hadapi. Baik Bapak-Ibu, saya akan langsung masuk ke bagaimana kemudian saya belajar dari semester yang lalu. Jadi ada beberapa hal menarik yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah bagaimana generasi post-millenials itu memandang kita sebagai dosen. Saya mungkin termasuk dosen yang lahir di generasi milenials. Bukan baby boomers. Sehingga saya cukup dekat umurnya dengan mereka. Saya mengidentifikasi ada lima hal. Nanti kita akan bahas satu per satu Bapak-Ibu. Yang pertama adalah generasi anak-anak kita, generasi Z itu. Mereka adalah generasi yang mereka dengan sangat muda itu mendapatkan informasi. Jadi mereka hidup di zaman research-based environment. Di mana kemudian mereka bisa saling berkolaborasi, bisa saling bertanya itu dengan media online, dengan WhatsApp, dengan lain, dengan apapun itu yang menurut mereka bisa mereka manfaatkan untuk saling berkolaborasi. Nah ini harus kita arahkan. Kenapa? Karena bisa jadi mereka menyalahgunakan kondisi ini tadi. Misalkan untuk assessment. Assessment kan tidak semuanya bisa dikolaborasikan. Kita harus tahu kemampuan personal. Nah tapi dengan lingkungan yang seperti ini, kita menjadi kesulitan. Kenapa? Karena kolaborasi itu keseharian mereka. Mereka lebih dekat dengan teman mereka yang ada di sosmed daripada tetangga sebelah kamar. Kan seperti itu kan jargonnya sekarang. Nah kemudian yang kedua, adik-adik kita itu Bapak-Ibu, itu tidak terbiasa untuk mengakses bahan-bahan kuliah sebagaimana kita saat menjadi mahasiswa. Saya ingat betul waktu saya menjadi mahasiswa itu, saya harus membawa textbook yang beratnya 1,5 kilo. Saya yakin Bapak-Ibu di sini mengalami. 2 kilo, 1,5 kilo. Apa itu? Matematika teknik. Waktu itu saya ingat betul. Textbooknya sangat tebal ya. Kalkulus Thomas. Sampai sekarang ada itu ya. Mahasiswa kita tidak seperti itu Bapak-Ibu. Mahasiswa kita lebih cenderung mereka mengakses hal-hal yang sifatnya instan. Jadi ketika kita berikan pertanyaan, itu mereka tidak berorientasi proses. Mereka berorientasi hasil. Mereka membuka Wikipedia, membuka Medium. Ini untuk teman-teman yang di engineering sangat familiar. Mungkin kalau kedokteran ada source-nya sendiri ya. Mereka membuka Khan Academy. Mereka membuka banyak ya. Mereka gunakan tools-tools yang itu instan. Kenapa? Kita hidup di generasi gosen, Bapak-Ibu. Kita hidup di generasi gosen. GoFood. Kita ingin makan. Itu kita tidak perlu masak. Kita hidup di generasi instan. Dan itu terpatri secara mendalam di benak mereka. Bahwa ketika ada masalah yang datang ke mereka, mereka harus bisa mengatasi itu dengan cepat. Sangat pragmatis adik-adik kita itu. Sehingga ini harus kita sadari. Nah tugas kita sebagai dosen itu, kita perlu Bapak-Ibu menjadi kurator. Ini menurut saya. Menurut saya kita perlu menjadi kurator. Artinya begini ya, semua informasi itu ada. Mereka bisa akses. Di internet itu banyak tersedia. Tapi tidak semua informasi itu valid. Kan yang jadi masalah seperti itu. Sehingga tugas kita adalah mengarahkan mereka. Kalau kamu mau belajar, ini loh, kamu belajar di sini, di sini, di sini, di sini. Link artikel ini valid, yang ini enggak valid. Kemudian kamu baca textbook ini, chapter ini misalkan. Itu harus kita arahkan. Kenapa mereka tidak punya pilihan seperti kita saat dulu mahasiswa. Kita hanya bisa memilih kalau enggak textbook perpustakaan. Tapi mahasiswa sekarang enggak seperti itu. Mahasiswa sekarang sangat-sangat berbeda. Sehingga tugas kita sebagai kurator mengarahkan mereka. Kemudian yang ketiga, Bapak-Ibu, mahasiswa kita itu sangat-sangat rasional. Sangat-sangat rasional. Artinya begini, di zaman kita kuliah, mungkin informasi itu didominasi oleh dosen. Didominasi oleh dosen. Tapi mahasiswa enggak seperti itu. Mahasiswa itu sekarang bisa mengakses semua informasi. Dan menariknya, informasi yang kita sampaikan itu, itu bisa diadu dengan apa yang ada di internet. Nah, pernah suatu kali saya membuat kuis, Bapak-Ibu, di Learning Management System. Ternyata, Bapak-Ibu, kuis saya itu salah jawabannya. Jadi jawaban yang menurut saya benar, itu dianggap salah oleh mahasiswa. Ada satu mahasiswa yang protes, ngirim email ke saya. Pak, jawaban kuis Bapak itu keliru. Kenapa? Karena jawaban kuis Bapak bertentangan dengan artikel yang ada di medium seperti ini. Ini di copy-paste link-nya, Bapak-Ibu. Jadi apa yang kita ketahui saat ini, itu diadu, Bapak-Ibu. Diadu dengan informasi kontemporer. Siap tidak kita seperti itu? Ini harus kita pikirkan masak-masak. Kalau di tempat kami, sangat-sangat terbuka. Jadi dosen yang enggak siap diadu, dia tidak akan bisa merangkul mahasiswanya. Pasti mahasiswa akan menjauh. Tapi kalau dosen itu terbuka, open mind, siap diadu dengan apa yang ada di luar, mahasiswa respect. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, Bapak-Ibu, mahasiswa kita itu tidak seperti kita. Mereka lebih menyukai environment yang empatis, yang memahami mereka. Kemudian suasana santai itu mereka lebih menyukai. Bapak-Ibu coba perhatikan di sekitar Bapak-Ibu semua, bahwa bisnis yang paling berkembang sebelum pandemi, itu adalah bisnis co-working space. Apa itu co-working space? Sebuah ruangan, di situ ada internetnya, ada colokan listrik, ada mini bar, menyediakan makanan, snack, dan seterusnya. Itu adalah sebuah pertanda bahwa generasi adik-adik itu sangat berbeda dengan kita. Zaman kita dulu, mana ada orang belajar di co-working space? Mana ada orang belajar di MACD? Mana ada orang belajar di KFC? Bapak-Ibu sekarang lihat. Mungkin saat ini sudah jarang, tapi sebelum pandemi, anak-anak SMA, anak-anak mahasiswa itu belajar di MACD. Artinya apa? Generasinya sudah berbeda. Sehingga hal ini jadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan juga. Kemudian yang terakhir adalah rapor. Jadi mahasiswa itu sangat cepat bonding atau sangat cepat akrab dengan guru yang tidak hanya memberi instruksi, tapi juga friendly. Mereka menganggap dosen itu sebagai saudara yang lebih tua dan lebih wise. Kira-kira begitu. Jadi mereka tidak terlalu suka diarahkan, tidak terlalu suka diatur, kamu harus begini. Tapi mereka perlu cerita. Mereka perlu cerita. Ini loh, aku punya pengalaman begini, hasilnya begini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kamu. Nah, seperti itu caranya. Jadi tidak mengajari, tapi menginspirasi. Ini yang saya temukan. Jadi dengan hal-hal seperti ini dan ditambah dengan adanya pandemi yang kita harus menggunakan e-learning, maka apa yang kemudian kita sampaikan secara daring ini menjadi semakin kompleks. Tapi setidaknya saya belajar sesuatu. I learned something. Saya belajar sesuatu dari semester sebelumnya. Baik, Bapak-Ibu. Saya juga akan memperkenalkan hal-hal yang mungkin nanti akan sedikit berbeda ketika kita menjalani kuliah daring semester depan. Jadi kalau kuliah yang biasa kita lakukan kan kuliah tradisional. Kita mengajarkan materi, kita sampaikan di kelas, mahasiswa mencatat, mendengarkan, dan ada PR. Itu kuliah yang sudah kita berkali-kali. Kita sudah sangat terbiasa dengan itu. Nah, akan tetapi saat ini kita menghadapi suasana yang berbeda, Bapak-Ibu. Kita tidak mungkin menyuruh mahasiswa itu untuk online dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, terus-menerus mendengarkan dosennya, kuliah sinkron, kita tidak akan pernah melakukannya. Kenapa? Karena untuk duduk, mendengarkan dalam waktu setengah jam, satu jam itu saja sudah terasa lelah. Bapak-Ibu silakan buktikan nanti siang jam 12, setengah 12, kelelahan-kelelahan yang muncul karena kita tidak bergerak di kelas. Seperti sebelum pandemi. Kalau sebelum pandemi kan kita bergerak, kita jalan kaki. Tapi saat ini kita lebih banyak duduk. Dan itu tidak baik. Sehingga kita mencoba melihat metode lain yang kemudian disebut sebagai flip learning. Jadi inilah yang kemudian saya rasa nantinya beban itu akan lebih banyak muncul di dosen. Sehingga di beberapa kali saya menyampaikan pelatihan didikti itu saya sangat menganjurkan fakultas atau prodi itu menyediakan asisten, satu orang minimal, itu untuk mendampingi dosen menyiapkan pembelajaran daring. Di tempat kami itu sudah kami praktekkan semester ini. Jadi kami rekrut asisten mahasiswa atau alumni yang sudah lulus dan belum mendapatkan pekerjaan karena sekarang susah mendapat pekerjaan Bapak-Ibu di era pandemi. Itu kami rekrut untuk membantu dosen menyiapkan hands-out di e-learning dan mengolah rekaman video-audio. Jadi dosen menyiapkan materi kemudian kita sampaikan dulu materi-materi fondasi itu di LMS atau di e-learning kemudian kelas sinkron itu bertujuan untuk diskusi dan menerapkan hasil pembelajaran tadi kepada studi kasus tertentu. Nah ini yang kita sebut sebagai flip learning. Dengan catatan Bapak-Ibu tidak semua kuliah itu cocok untuk dikemas seperti ini. Khusus kuliah-kuliah yang membutuhkan kemampuan motorik mungkin ini tidak cocok. Jadi ada disclaimer Bapak-Ibu di sana. Baik Bapak-Ibu saya akan coba masuk ke mempersiapkan kuliah daring. Ini sekilas saja. Saya yakin nanti Pak Mu'amar bisa menjelaskan secara detail step by step secara teknis tapi saya mencoba memberikan wacana yang beragam. Wacana yang bervariasi dari mulai yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. saya mencoba mengambil satu quote yang saya sangat terkesan. Jadi saya ambil dari Pak Tung di Semua Ringin mungkin ada yang tidak tahu. Pak Tung motivator ya. Motivator dan bisnismen kata beliau tidak ada kata gagal yang ada adalah belajar atau berhasil. Saya terkesan dengan bagaimana kemudian beliau mengemas kegagalan itu dengan ongkos belajar sebenarnya. Jadi buat kita yang namanya gagal itu tidak ada. Yang ada hanyalah belajar dan berhasil. Kalau sudah berhasil harus belajar lagi supaya lebih berhasil. Sehingga saya melihat seperti kita memaku ya. Awalnya mungkin tidak sempurna. Tapi kalau kita lakukan, kita berlatih secara terus-menerus maka semakin lama kita akan semakin jago di sana. Termasuk dalam mengemas pembelajaran daring. Jadi kita tidak perlu takut nantinya akan gagal atau jelek. itu adalah ongkos belajar. Anggap saja seperti itu. Nah saya memiliki empat strategi untuk Bapak Ibu yang ada di UGM waktu itu kita sampaikan materi dan juga mungkin hal ini akan bermanfaat untuk teman-teman di Hang Tua dan rekan-rekan yang lain yang bergabung pagi ini. Strategi yang pertama adalah modul PDF dan audio itu adalah strategi paling minimal. Kemudian strategi kedua adalah modul PowerPoint dan audio narasi. Ini juga mungkin cukup minimal kemudian strategi ketiga Bapak Ibu bisa menggunakan perangkat online seperti Cisco Webex atau Microsoft Teams atau apapun itu yang memungkinkan untuk rekaman atau mungkin Zoom juga memungkinkan. Strategi yang keempat adalah dengan menggunakan software video editing profesional. Nanti kita akan lihat. Nah strategi yang pertama dengan PDF dan audio. Ini sangat cocok jika mahasiswa Bapak Ibu mengalami kendala koneksi internet yang sangat kritis. karena di tempat kami ada mahasiswa yang tinggal agak jauh dari UGM dan secara koneksi kurang bagus. Kuncinya sederhana. Bapak Ibu silakan nanti convert materi PowerPoint ke PDF dan kalau bisa setiap slide itu diberi nomor. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kemudian Bapak Ibu rekam pakai smartphone. Jadi ada smartphone Bapak Ibu rekam suara. Silakan nanti jelaskan slide 1 isinya apa, slide kedua isinya apa, dan selainnya sampai habis. Kemudian itu bisa di-broadcast PDF dan audio melalui WhatsApp atau apapun media pembelajaran yang Bapak Ibu pilih, bisa learning management system atau email. Ini cara paling simple yang sudah dilakukan oleh teman-teman di UGM. Cara yang kedua adalah dengan membuat modul PowerPoint dan audio narasi. Saya kira ini juga tidak terlalu susah. Jadi Bapak Ibu tidak harus merekam wajah. Cukup Bapak Ibu merekam slideshow disertai dengan penjelasan di sana. Ini sedikit lebih canggih dibandingkan yang pertama. Bapak Ibu nanti bisa manfaatkan PowerPoint, klik tab slideshow, kemudian record slideshow, Bapak Ibu. Kemudian start recording from beginning. Catatannya adalah Bapak Ibu tidak perlu mengaktifkan kamera yang ada di laptop. Kenapa? Karena kamera yang ada di laptop ini membuat file yang nanti akan di render istilahnya menjadi video itu menjadi besar ukurannya. Cukup dengan menjalankan slide kemudian Bapak Ibu mengisi suara di sana. Baik, saya kira ini sangat simple. Nantinya Bapak Ibu bisa mengeksport ke sebentar, saya coba percepat videonya, mengeksport ke MP4. ini dia. Jadi Bapak Ibu bisa mengeksport ke file video MP4, yang mana kemudian file video ini bisa didistribusikan melalui LMS atau melalui medsos semacam WhatsApp. Seperti itu Bapak Ibu, ini strategi yang kedua, jadi sedikit lebih advance. Kenapa? Karena kita menyampaikan narasi bersama slide-nya. Kemudian strategi ketiga adalah dengan membuat video presentasi dengan software teleconference yang dia bisa merecord. saya memberikan contoh Webex karena ini yang dilanggan secara resmi oleh UGM. Mungkin nanti teman-teman bisa menggunakan Zoom atau Microsoft Teams, itu juga memungkinkan. Nah, ini sedikit video demonstrasi bagaimana kemudian Webex memiliki kemampuan untuk membuat rekaman. Jadi, saya langsung masuk ke reference. Jadi, di Webex itu ada berbagai macam pilihan model rekaman yang nanti akan ditayangkan. kemudian sebentar, saya langsung ke start meeting saja. Nah, yang kita lakukan adalah seolah-olah kita melakukan share screen seperti saat ini Bapak-Ibu. Jadi, kita melakukan share screen cuma tidak ada penontonnya. Jadi, kita create meeting, tidak ada penontonnya, kita melakukan share screen, kemudian kita klik record. As simple as that. As simple as presentasi seperti kita pagi ini. dan di sana kita bisa aktifkan video wajah kita dan seterusnya. Dengan otomatis sistem itu akan merekam presentasi, kemudian mengunggah hasil presentasi itu kemana? Ke website cloud, ke cloud system yang ada di internet dan kita bisa mengunduh MP4 tadi. Jadi, ini setelah kita rekam, kita lihat, kita bisa melihat file rekamannya setelah 1x24 jam tergantung ukurannya. Nah, ini dia. Jadi, kita sudah sudah bisa melihat, itu bisa kita langsung unduh dan kita distribusikan ke mahasiswa. Ini adalah metode yang sedikit lebih advance lagi karena kita memanfaatkan teknologi yang ada saat ini untuk membuat rekaman narasi plus bisa kita tampilkan juga wajahnya. Dan ini secara rendering kita tidak terbebani. Kenapa? Karena rendering dilakukan di cloud, di server di server software tadi. Kita tidak harus merender file tersebut. Nah, kemudian ini strategi yang keempat yang saya kira Bapak-Ibu mungkin tadi berdiskusi untuk merender video, kita butuh RAM dengan kapasitas besar, butuh hard disk. Nah, ini memang paling ideal saya kira ketika Bapak-Ibu bisa melakukan merekam video pembelajaran dengan strategi yang keempat. Ini saya kira memang nantinya hasilnya juga lebih bagus. Kemudian kita bisa melakukan editing apa yang kita inginkan kalau ada hal-hal yang di sana bisa kita hilangkan noise dan seterusnya ini bisa kita lakukan. Sementara di strategi yang sebelumnya itu sangat-sangat susah untuk kita lakukan. Nah, saya kira yang kita butuhkan adalah green screen Bapak-Ibu. Kalau Bapak-Ibu nanti ingin videonya terlihat lebih profesional saya kira nanti bisa mengadopsi apa yang kami lakukan di UGM. Jadi kami di masing-masing departemen itu menyediakan satu ruangan yang mana satu ruangan itu kita setting untuk rekaman video dengan ada green screen-nya. Itu beli di Tokopedia di Bukalapak itu sangat banyak yang menjual. Di studio foto pun banyak sekali yang memakai green screen. Yang mana kemudian green screen ini kita manfaatkan untuk mendapatkan efek kroma. Nanti kita akan perlihatkan Bapak-Ibu. Sehingga background atau latar kita itu menjadi hilang. Seperti Bapak-Ibu zoom saat ini itu sebenarnya zoom itu membutuhkan green screen. Background green screen supaya apa? Supaya backgroundnya menjadi bersih seluruhnya. Nah di sini yang paling penting adalah kita mengaktifkan recording dari layar kemudian dari kamera kita bisa pilih resolusi yang paling kecil kalau memang tidak dibutuhkan untuk besar supaya filenya semakin compact resolusinya tidak terlalu besar dan filenya tidak terlalu memakan space. Sehingga record kamera dari laptop dari webcam sebaiknya ukuran kecil saja. Nah kemudian ini contoh video dari hasil rekaman yang Bapak-Ibu mungkin pernah melihat videonya di Youtube saya kira. Jadi ini video yang saya buat di Youtube itu adalah kita menggunakan software screen flow. Nanti Mas Muamar mungkin bisa cerita lebih banyak. jadi dengan screen flow itu kita bisa mengedit suaranya juga bisa kita modifikasi background bisa kita hilangkan. Ini saya perlihatkan Bapak-Ibu ini ada efek kroma. Jadi menghilangkan green screen dengan kroma key kita klik seketika itu juga layar atau latar belakangnya hilang dan kita seolah-olah berbicara dengan latar belakang slide kita. Ini yang Bapak-Ibu lihat di Youtube kalau ada Bapak-Ibu yang ikut pelatihan saya waktu itu di Dikti pembelajaran daring ini yang saya lakukan. Saratnya tadi Bapak-Ibu memiliki green screen. Kemudian dengan software ini kita bisa mengolah suaranya. Kebetulan saya dari teknik elektor jadi saya mengerti misalkan low pass filter cut off frekuensinya berapa itu kami belajar waktu S1 sehingga saya dengan mudah mengoperasikan software-software seperti ini karena kami secara knowledge kami memiliki ilmunya. Tapi kalau Bapak-Ibu tidak tahu saya kira Bapak-Ibu tidak perlu memaksakan. Bahkan kalau memang mungkin kan Bapak-Ibu bisa rekrut mahasiswa untuk membantu hal-hal seperti ini. Jadi tidak semuanya harus kita kerjakan sendiri. Baik Bapak-Ibu ini adalah strategi yang paling akhir. Nah hal-hal yang perlu kita perhatikan saat mempersiapkan materi adalah yang pertama mengkondisikan situasi. Ini wajib saya kira karena noise itu bisa muncul dengan dua faktor. Yang pertama noise internal itu dari faktor alat mikrofon dari headset segala macam dari komputer dan dari faktor eksternal suasana sekitar. Bapak-Ibu baru rekaman tiba-tiba ada penjual es masuk. Nah itu tidak bisa dihilangin suaranya Bapak-Ibu. Sayang sekali. Jadi harus di-cut. Ketika cut Bapak-Ibu harus retake. Retake itu butuh waktu, butuh energi, dan butuh kemauan. Kalau kita sudah capek ya sudah. Jadi kita kuliah ada suara es atau ada suara penjual bakso lewat, ada suara koko ayam kalau pagi dan seterusnya. Kita tinggal memilih seperti apa kondisi yang kemudian memungkinkan. Saran saya adalah merekam kuliah itu di ruangan yang memang kedap. Kalau Bapak-Ibu punya ruangan khusus itu bisa dimanfaatkan untuk membuat video yang kualitasnya tinggi. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan adalah cipta. Kalau Bapak-Ibu menggunakan lagu, gambar, apapun itu yang sebenarnya memiliki copyright, maka Bapak-Ibu harus berhati-hati ketika Bapak-Ibu upload ke YouTube. Kenapa? Karena YouTube akan mendeteksi copyright dari lagu-lagu yang Bapak-Ibu gunakan. Sehingga Bapak-Ibu bisa menggunakan lagu yang no copyright atau musik video yang tidak ada copyright khusus di sana. Silahkan dicari di internet, nanti mungkin Mas Muamar bisa bercerita lebih banyak, tapi banyak sekali lagu, musik yang tanpa copyright. Kemudian YouTube tidak mengharuskan Anda untuk go public. Artinya Bapak-Ibu bisa men-setting video Bapak-Ibu yang ada di YouTube itu sebagai video yang unlisted. Ketika video itu disetting sebagai unlisted, maka hanya orang-orang yang mendapatkan link atau tautan yang bisa mengakses video. Sehingga tidak semua orang itu bisa menemukan video kita dengan Google atau search engine yang ada di YouTube. Kemudian yang saya lakukan juga ketika memberikan kuliah adalah saya mencantumkan kuis setiap satu atau dua kali pertemuan supaya anak-anak atau adik-adik terbiasa dengan pemahaman yang sifatnya konseptual. kuisnya kuis-kuis ringan tapi saya mencoba menguji pola pikir mereka sedikit lebih tinggi dibandingkan materi yang saya sampaikan. Jadi dengan konsep-konsep yang kemudian disampaikan di kuis, saya ingin melihat seberapa besar pemahaman mereka terhadap apa yang saya sampaikan. Ini perlu Bapak-Ibu supaya kita bisa mengukur engagement atau keterlibatan mereka dalam setiap materi. Kalau kita tidak pernah mengukur ini, kita tidak bisa mendeteksi mahasiswa itu aktif atau enggak. Tapi kalau kita ada tugas atau kuis ringan tidak perlu membebani mereka. Ringan saja di Google Classroom atau kalau Bapak-Ibu pakai Moodle bisa menggunakan Moodle atau LMS yang lain. Saya kira ini sangat bagus untuk melakukan ceking. Siapa yang kemudian tidak bersemangat untuk kuliah online itu bisa kita treatment sejak awal. Dengan apa? Dengan kuis ini, kalau dia tidak mengerjakan kuis dua kali, itu artinya kondisi darurat. Perlu kita follow up, kita tanya langsung ke anaknya, ada masalah atau kendala dari sisi internet atau dari sisi apapun itu, itu kita bisa follow up lebih cepat. Kemudian yang ketiga yang saya lakukan adalah interaktifitas. Ini aspek yang saya kira sangat penting yang di dunia kuliah online ini bukan sesuatu yang simple Bapak-Ibu. yang pertama ketika saya membuka kuliah itu saya selalu memulai dengan mengapa. Saya selalu bertanya why. Mengapa kalian datang di kuliah ini? Kalian ngerti nggak gunanya? Apa yang kalian harapkan dari kuliah ini? Saya mencoba menggali motivasi internal mereka. Jadi saya memulai setiap kelas saya mulai dengan why. Kenapa? Karena dengan adanya motivasi internal itu akan tumbuh kepercayaan. Saya mencoba mengambil dari artikel ini sebenarnya buku. Bapak-Ibu nanti bisa baca buku dengan judul Start With Why karya Simon Sinek. Ini bagus sekali. Jadi Simon Sinek banyak mengupas teori psikologi yang kemudian dia hubungkan dengan peristiwa-peristiwa besar. Yang mana kemudian orang itu kadang tergerak. Itu bukan karena apa, tapi karena mengapa. Jadi karena why-nya tadi, why factor kata Simon Sinek. ternyata dalam psikologi, Simon Sinek mengatakan bahwa why factor itu memotivasi kita. Karena apa? Karena yang ditembak itu bukan neokortex, bukan bagian otak yang digunakan untuk berpikir logis. Mohon saya nanti dikoreksi kalau perlu. Tapi yang ditembak adalah limbic brain. Jadi otak yang terkait dengan emosi. Sehingga ketika motivasi internalnya sudah ada, maka kita tidak perlu lagi mendorong mahasiswa. Ini sesuatu yang saya kira setengahnya merupakan seni. Art. Kenapa? Karena mungkin nanti untuk tiap orang kritmenya beda. Saya ingin menjelaskan juga ke Bapak Ibu kenapa kita harus melakukan ini. Ini salah satu hal yang Bapak Ibu perlu tahu juga. Mengapa kita perlu melakukan ini? Mengapa perlu tahu mengapa? Yang begitu. Yang pertama, mahasiswa kita itu mahasiswa post-millennial, Bapak Ibu. Mereka adalah digital native. Sejak mereka lahir, itu mereka hidup dalam banjir informasi. Di era informasi ini banyak informasi yang tidak bermanfaat, tapi mereka konsumsi. Dan mereka tidak mengerti mana yang penting dan yang tidak penting. Sehingga tugas kita sebagai staff pengajar atau dosen adalah memberitahu mereka mana informasi yang penting dan mana yang tidak. Jadi memilihkan kepada mereka dan harapannya mereka tahu bahwa kuliah kita itu penting untuk mereka. Seperti itu. Jadi yang pertama itu. Kemudian yang kedua, mereka perlu tahu manfaat kuliah untuk mereka itu apa. Ini saya lihat menjadi motivasi paling besar adik-adik di kelas saya. Ketika mereka tahu bahwa ke depan mereka akan pakai kuliahnya di dunia kerja misalkan ya. Atau berhubungan dengan kuliah di tahun selanjutnya. Kemudian tugas-tugas yang mereka kerjakan itu ada hubungannya dengan apa yang mereka hadapi sehari-hari. Itu mereka menjadi lebih mudah menerima bahwa materi yang kemudian kita sampaikan itu penting untuk mereka. Kenapa? Karena mereka melihat ada koneksi antara apa yang mereka pelajari dengan hal-hal real yang mereka hadapi. Ini soal motivasi. Saya kira ini penting sekali nanti Bapak-Ibu ketika awal-awal kuliah tumbuhkan motivasi dengan menghubungkan hal-hal yang mereka pelajari dengan hal yang ada di dunia nyata. Atau kalau perlu undang dosen tamu Bapak-Ibu yang praktisi sebagai dokter gigi atau profesor yang juga menjadi praktisi konsultan apapun itu untuk memberikan kuliah di awal sehingga adik-adik kita mengerti bagaimana kemudian keterkaitan kuliah-kuliah dasar dengan apa yang mereka lakukan ketika mereka lulus. Kemudian yang ketiga adalah dengan memberitahu hal-hal tersebut. Mereka akan respect ke kita bahwa kuliah kita itu terintegrasi dan bermanfaat untuk kehidupan mereka. Jadi mulai dari A sampai Z-nya itu kita siapkan dengan detail. Ini akan menumbuhkan respect Bapak-Ibu. Kita mencoba menggali empati mereka bahwa tidak gampang menyiapkan kuliah daring seperti ini. Kemudian yang kedua Bapak-Ibu kita harus menyiapkan ekspektasi posisi strategi. Jadi saya singkat PES ya PES posisi ekspektasi strategi. Posisi dan peran kita apa selama kuliah itu harus kita jelaskan. Mungkin kita akan lebih banyak mendampingi mereka sebagai kurator sebagai orang yang mengarahkan dan seterusnya. Kita tidak mungkin meng-guide mereka step by step misalnya. Kecuali kuliah dasar. Nanti saya akan beri disclaimer lagi. Jadi kuliah-kuliah dasar saya kira mungkin akan lebih banyak kita ajarkan. Akan kita tuntun satu per satu. Tapi kuliah-kuliah tertentu tidak seperti itu. Kita perlu jelaskan ke mereka. Sehingga mereka memiliki ekspektasi juga. Dan kita juga perlu menjelaskan apa ekspektasi kita ke mereka. Jadi ada code of conduct-nya. Termasuk masalah integritas. Jadi masalah contek-mencontek saya kira tidak bisa kita tolerir. Kalau di tempat kami kami sudah sepakat. Kalau ada aksi plagiarism atau contek-mencontek atau apa ya kita terpaksa harus memberi mereka nilai E. Ini sudah kita sepakati. Jadi termasuk untuk kuliah daring ini kita tidak akan mentolerir itu. Sehingga apa? Mereka berlatih untuk belajar berintegritas. Ini juga perlu dijelaskan di awal saya kira Bapak-Ibu. Jadi masalah integritas kejujuran. Mungkin perlu kuliah tamu saya kira. datangkan teman-teman yang mungkin pernah di KPK misalkan atau yang dikenal memiliki integritas tinggi. Kita jelaskan bahwa integritasnya adalah hal paling penting. Soal jujur itu adalah hal yang saya kira tidak bisa ditawar dan kalau ini tidak dimiliki susah sekali karena ini karakter. Nah ini yang perlu kita jelaskan ke mereka. Kemudian yang ketiga adalah strategi. Pak Suno waktunya tinggal 7 menit kurang lebih. Oh iya, siap. Saya percepat ya. Terima kasih. Oke. Yang ketiga adalah strategi kita dan mahasiswa untuk kesuksesan kuliah ini juga harus kita jelaskan ke mereka. Jadi muncul komitmennya apa. Nanti kita jelaskan triknya Bapak-Ibu ya. Nah ini triknya. Jadi tumbuhkan kontribusi dan rasa memiliki ke mahasiswa. Paling gampang adalah mahasiswa kita minta untuk jadi moderator kuliah kita. Itu hal paling mudah Bapak-Ibu. Jadi selama kita online itu minta mereka untuk jadi moderator tanya-jawab dan sebagian jadi notulen. Dengan mereka mengelola kelas itu mereka merasa bahwa kelas itu juga tanggung jawab mereka. Nanti mungkin Bapak-Ibu bisa menumbuhkan hal-hal lain yang mungkin tidak sama seperti yang kami lakukan ya. Tapi intinya adalah melibatkan mereka dalam pengelolaan kelas. Itu saja. Semakin banyak kita libatkan mereka mereka akan semakin aware bahwa kelas itu juga tanggung jawab mereka dan ini akan membuat mereka respect juga ke penyenggaraan kuliah. Kemudian yang berikutnya adalah jalin keterkaitan kolektif dengan bercerita hal-hal yang di luar kuliah. Sehingga muncul kedekatan psikologis dan impresi bahwa guru itu adalah bagian dari kita juga. Mereka manusia juga loh. Itu yang ingin kita dengarkan dari para mahasiswa. Misal cerita masalah kegiatan selama pandemi, olah-laga, atau hal-hal yang dekat dengan apa yang mereka lakukan. Supaya apa? Supaya mereka ngerti bahwa guru itu juga down to earth. Down to earth. Kalau bahasa Jawanya mungkin delosor. Kalau ada yang enggak ngerti apa sih down to earth? Delosor. Kita cerita. Saya kemarin nonton film yang baru booming. Kalau di Jogja ini booming banget karena filmnya pakai bahasa Jawa. Tilik mungkin Bapak-Ibu ada yang tahu. Itu hal-hal yang perlu kita ceritakan. Kemudian kita ambil hikmahnya. Kamu kalau jadi orang jangan seperti Butejo yang ngomong tanpa data. Itu kan hal-hal yang simple tapi mengena. Kita ceritakan untuk ke mahasiswa. Mau enggak mau memang kita harus ngerti apa yang sedang trending apa yang sedang booming dan seterusnya. Meskipun tidak harus kita lihat semuanya. Kemudian yang paling penting lagi adalah Bapak-Ibu menginspirasi. Ingat kita tidak harus mengajari mereka secara detail sebenarnya. Mahasiswa kita yang paling ingin mereka dengarkan adalah kisah-kisah yang membuat mereka terinspirasi. Jadi ini saya ambil satu quote dari Arthur Ward The mediocre teacher tells the good teacher explains the superior teacher demonstrate the great teacher inspires. Bapak-Ibu bisa cerita bagaimana Bapak-Ibu dulu sulitnya kuliah. Misalkan saya dulu kuliah itu harus begini-begini. Saya harus bawa buku harus praktikum ini-itu. Kalian sekarang sudah lebih mudah. Artinya seharusnya kalian lebih canggih dari saya dan harusnya kalian lebih berprestasi. Itu hal-hal yang inspiratif. Kita bisa ceritakan di sana. Saya banyak mengambil materi dari buku Stephen Covey. Nanti Bapak-Ibu bisa baca Seven Habits of Highly Effective People itu buku yang evergreen. Saya kira Bapak-Ibu bisa ambil banyak hikmah dari situ dan kita bisa menanamkan nilai-nilai misalkan proaktif kemudian mulai dari tujuan dan seterusnya. Ada di bukunya Stephen Covey. Bapak-Ibu bisa menyisipkan itu di sela-sela kuliah sehingga kuliah tidak terkesan full materi tapi juga memotivasi mereka. Ini yang paling penting. Nah kemudian interaksi harus kita sepakati. Yang paling penting bagi kita adalah feedback. Jadi masuknya kita minta untuk memberikan masukan ke kita. Nah caranya macam-macam. Bapak-Ibu bisa dengan berbagai macam metode. Bisa dengan e-learning. Bisa dengan medsos. Apapun itu. Kapan Bapak-Ibu akan jawab juga perlu dijelaskan. Yang paling penting ada feedback. Jadi Bapak-Ibu menerima masukan dari mereka. Bapak-Ibu menjawab masukan tadi. Nah soal teknis nanti Bapak-Ibu bisa tentukan mana yang paling mudah. Ini yang saya cuplik di sini adalah contoh dari Pak Ken Sutanto. Beliau WNI di Wasidah University. Punya empat gelar dokter Bapak-Ibu di bidang teknik elektro, kedokteran, medis, dan pendidikan. Beliau memiliki teori namanya Sutanto Effect. Salah satu cara untuk menumbuhkan motivasi internal mahasiswa adalah dengan meminta mahasiswa untuk menulis kesan dan pesan tiga kalimat setelah kuliah berakhir. Jadi setiap kuliah berakhir Pak Sutanto meminta mahasiswa untuk menulis kesan dan pesan, dikumpulkan, kemudian dibaca oleh beliau. Dan di kuliah berikutnya dijawab. Yang penting dijawab. Masukan-masukan yang perlu jawaban dijawab oleh beliau. Nah dengan memberikan jawaban itu mahasiswa merasa bahwa tumbuh kembangnya itu diperhatikan oleh dosen. Sehingga yang disentuh bukan lagi kognitif, tapi juga afektifnya. Dari sisi hatinya juga diselun. Nah disitulah biasanya muncul motivasi. Sehingga kata Prof. Sutanto tidak hanya edukasi, tapi juga motivasi. Nah ini slide terakhir saya kira. Jadi saya mencuplik lagi nasihat beliau. Jadi beliau menyampaikan bahwa pendidikan adalah proses untuk menggali kemampuan diri setiap orang. Termasuk pada orang yang sudah kehilangan semangat belajar. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa mahasiswa kita saat ini kehilangan semangat belajar, mungkin yang perlu kita lakukan tidak hanya memberi materi kuliah, tapi juga kemudian menemukan tombol klik, tombol on-nya supaya motivasi internanya tumbuh. Saya kira itu saja materi yang saya sampaikan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Pak Sunu, menarik banget presentasinya. Terus ini kita juga sudah punya banyak pertanyaan dan banyak yang minta materinya Pak Sunu ini. Kira-kira boleh? Boleh, boleh. Nanti saya coba pdf-kan dulu. Kemudian saya kirim ke Bu Sinta. Sinta, ya. Iya, betul. Kita kirim lewat email saja. Baik. Ini kita langsung masuk ke sesi tanya-jawab saja ya, Pak Sunu. Ada beberapa pertanyaan. Sebelumnya saya sampaikan dulu ini ada peserta dari FKG, dari FKGUB, Universitas Brawijaya. Ini home base-nya Pak Muamar dari FKG UGM juga ada. Ini home base-nya Pak Sunu. Terus ada FKG lain juga yang tadi sudah menyapa kami di kolom chat. Selamat siang, dokter-dokter sekalian dari seluruh Fakultas Kedokteran Gigi yang ada di luar Hang Tua juga. Juga untuk peserta lainnya. Ini ada pertanyaan yang pertama dari Dr. Saryano Ferni. Ini dari FKG Hang Tua, Pak Sunu. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana perhitungan waktu misalnya kalau pada saat offline alokasi mengajar adalah tiga jam tatap muka. Sedangkan pada saat online kan tidak mungkin seperti saat itu. Perhitungan waktunya seperti apa, Pak Sunu? Jadi begini Bu Catherine dan Bapak-Ibu sekalian. Ini terpaksa kita harus mengubah pola pikir lama ya. Jadi kalau SKS kan dulu memang kita hitung betul-betul strik ya. Harus ya kalau tiga SKS ya tiga kali lima puluh lima menit seperti itu. Tapi di masa kuliah daring seperti ini itu ya karena kondisinya enggak normal pola pikirnya jadi enggak normal juga. Itu selalu guideline yang saya sampaikan ke teman-teman dosen maupun mahasiswa. Sehingga saya biasanya online itu setiap SKS misalkan lima-lima menit saya mencoba mengurangi dua puluh lima menit sehingga setiap SKS saya coba sekitar tiga puluh menit sehingga kalau dua SKS ya satu jam. Kira-kira begitu. Kalau tiga SKS ya mungkin tidak full satu setengah jam tapi mungkin bisa satu jam lima belas menit atau satu jam sepuluh menit dan seterusnya. Karena semakin lama durasi online-nya itu selain dari sisi kuotanya juga semakin boros itu tadi tingkat stres mahasiswa itu juga semakin tinggi. Sehingga saya mencoba mengkombinasikan antara misalkan kuis-kuis itu bisa kita lihat di LMS atau e-learning dan kemudian diskusinya tadi kita pindahkan ke kuliah sinkron. Jadi ada kombinasi yang seperti itu Mbak Catherine dan teman-teman yang lain. Sehingga adik-adik mahasiswa ini juga tidak merasa terlalu terbebani dengan permasalahan kuota. Itu yang pertama. Kemudian trik yang kedua adalah meminta mereka untuk tidak mengaktifkan video setelah sesi Sapa di awal. Jadi biasanya saya ketika kuliah itu di awal ada sesi Sapa gitu. Saya minta semuanya untuk mengaktifkan video dulu ya. Kemudian setelah kita ngobrol-ngobrol sebentar ya tadi sesi motivasi lah kalau kita bahasa kita tapi saya biasanya ke adik-adik kita ngobrol-ngobrol dulu aja ya sebelum mulai gitu. Jadi saya ngobrol banyak ekspor macem-macem. Nah setelah kita mulai kuliah itu biasanya saya minta matikan video mereka supaya koneksi kuota mereka juga hemat begitu. Itu memungkinkan untuk tahan lama meskipun saya tidak menjamin ada yang kemudian meninggalkan kuliah bolos dan seterusnya yaitu sesuatu yang susah sekali dihindari. Meskipun kemudian bisa saja sih kalau Bapak-Ibu mau misalkan dengan memanggil nama mereka atau coba ini si A gimana nih kalau ada pertanyaan kayak gini dan seterusnya. Atau salah satu cara yang tadi saya gunakan dengan menggunakan moderator. Jadi mereka kan enggak enak juga kan kalau temannya jadi moderator mereka enggak ada gitu kan. Dan itu kita gilir. Kita gilir. Jadi nanti kelihatan di situ peran serta mereka. Masalah perhitungan jam saya kira fleksibel aja Bapak-Ibu. Jadi tidak harus seperti kuliah luring ya. Bapak-Ibu bisa atur dan sesuai kesepakatan. Kalau perlu dibikin aturan silahkan. Bahkan di tempat kami 14 kali pertemuan itu sekarang kita kita wajibkan hanya 10 yang sinkron. Sisanya itu bisa kita kombinasikan dengan yang dari. Seperti itu Bapak-Ibu yang lain. Oke Pak. Cukup jelas sekali. Mungkin dokter Sariona Fernie mau berinteraksi langsung dengan Pak Suno? Cukup. Sementara cukup. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan yang berikutnya. Pak Suno ini dari dokter Aulia juga dari FKG yang tua. Untuk merekam pada aplikasi Webex apakah akunnya harus menggunakan premium atau bisa dengan akun free? dan kalau untuk video-video seperti itu apakah kalau di-upload langsung ke Google Classroom audionya bisa langsung keluar atau harusnya upload dulu ke Ya. Oke. Saya belum pernah coba yang free ya Bapak-Ibu. Jadi begini di Webex yang saya gunakan itu kebetulan UGM itu melanggan secara resmi sehingga dosen itu memang diberi keleluasaan untuk meng-hosting sebuah meeting. Tapi kan ini kebijakan institusi ya Bapak-Ibu sehingga kalau Bapak-Ibu nanti memutuskan misalkan di Hang Tua oke sekarang kita melanggan Zoom nah maka yang perlu diperhatikan adalah ada enggak fasilitas rekordnya atau coba Bapak-Ibu nanti eksplorasi Google Meet kan gratis itu bisa enggak Google Meet itu kita gunakan untuk merekord atau Microsoft Teams Microsoft Teams mungkin Bapak-Ibu pernah dengar semacam Skype tapi keluaran Microsoft itu juga ada fitur rekord dan ketika terrekord nanti bisa kita share filenya keluar ke mahasiswa jadi prinsipnya adalah peralatan seperti ini adalah penunjang jika memang Bapak-Ibu nanti merasa kesulitan untuk menggunakan video editing yang tadi yang strategi 4 ya Bapak-Ibu yang strategi paling akhir tapi memang idealnya idealnya Bapak-Ibu kalau ada asisten atau ada pendamping itu akan sangat-sangat membantu bahkan sekarang kita berpikir seperti ini Bapak-Ibu bisa enggak materi kuliah itu betul-betul kita buat profesional dan itu dimiliki oleh prodi atau fakultas yang mana kemudian di kemudian hari kita bisa membuka let's say kita enggak tahu tapi misalkan kita bisa membuka kuliah jarak jauh commercialize begitu loh jadi hal-hal seperti ini kan bisa sebenarnya kita pikirkan yang kemudian membuat kita jadi lebih termotivasi di UGM sekarang baru memikirkan seperti itu jadi kita bekerja enggak hanya ngajar mahasiswa kita gitu loh tapi let's say misalkan materi itu bisa kita commercialize untuk teman-teman yang di industri kan banyak tuh teman-teman alumni yang dia butuh refreshment tanpa harus datang kuliah nah kalau UGM bisa menyediakan kuliah dalam bahasa Indonesia yang itu dekat dengan problem-problem mereka itu akan sangat membantu teman-teman di industri dan itu berbayar yang jadi masalah kan kualitas kontennya kualitas kontennya bagus enggak nah kalau kita bisa mengolah itu jadi produk yang baik saya kira manfaatnya besar sekali seperti itu Mbak Katrin ya Pak Seno baik berarti ini nanti pertanyaan yang kedua bisa langsung di upload ke Google Classroom atau ke AdPuzzle gitu bisa ya Pak kalau pakai WebEx itu kan kita unduh ya file MP4-nya kemudian itu bisa kita upload oh langsung ya jadi nanti mungkin Mas Muamar bisa cerita juga tapi kalau yang pernah saya lakukan adalah kita bisa download MP4 kemudian file videonya itu kita upload lagi ke Google Classroom ya ke Drive ya arahnya kan ke Drive nanti kan masuknya ke Google Drive Pak Suno tadi kan Pak Suno bahas sedikit tentang Microsoft Teams ya Pak itu kalau di UGM juga pakai Microsoft Teams juga di beberapa prodi ya pakai oke di tempat kami Microsoft Teams itu tools resmi untuk rapat untuk video conference sudah rapat tapi kalau untuk mengajar kita pakai WebEx WebEx dan Zoom kalau yang resmi WebEx tapi ada beberapa dosen yang prefer Zoom nggak masalah sih tapi kalau untuk rapat internal karena ada pendokumentation file kan jadi satu ya di Microsoft Teams ada organize filenya ada teleconference-nya dan bisa direkod sehingga ya itu menjadi semacam apa ya tools resmi untuk internal lah untuk koordinasi untuk rapat-rapat departemen dan seterusnya kita pakai itu tapi kalau untuk teaching untuk teaching purpose karena kita sudah melanggan WebEx levelnya universitas kita pakai itu seperti itu Bu Catherine ya Mbak Catherine ya terima kasih ini ada pertanyaan berikutnya Pak dari Dr. Mila FKG UMI mohon izin bertanya bagaimana mentaktisi kuliah yang mempunyai praktikum atau skill lab selama daring mungkin ada metode yang lebih menarik selain mengirimkan video ya oke ini sesuatu yang sudah saya jawab juga waktu itu di beberapa kuliah pembelajaran daring dikti ya jadi memang sekali lagi Bapak Ibu tidak semua kuliah itu bisa kita daringkan ya terutama untuk hands-on kami juga Bapak Ibu sadar lah ya teknik elektron hands-onnya kan banyak banget gitu ya mulai dari kita nyodir itu kan gak mungkin daring dong ya kita bikin sirkuit kita apa masang rangkaian listrik itu gak mungkin daring itu gak mungkin sehingga yang bisa kita lakukan adalah membatasi jumlah peserta yang masuk ke laboratorium jadi misalkan volume laboratorium itu bisa cukup 20 orang mahasiswa saat ini kita kurangi jadi 10 nah otomatis kan kemudian nanti yang bermain adalah segi penjadwalan Bapak Ibu dari segi schedulingnya nanti akan sedikit lebih rumit jadi satu kali praktikum itu ada 2 sesi sekarang bahkan sampai 3 sesi itu ada kenapa karena tidak semua kuliah itu bisa kita daringkan itu yang pertama nah kuliah-kuliah yang bisa kita daringkan praktikum yang bisa kita daringkan itu adalah praktikum-praktikum yang sifatnya simulasi kami ada praktikum yang pakai software simulasi Mbak Catherine itu kita kita daringkan ya dengan asumsi mahasiswa bisa mengakses software-nya secara online ya kebetulan kami praktikumnya kan banyak pemprograman ya ada beberapa yang kita pemprograman itu bisa kita lakukan secara virtual ya laboratori itu ada tapi tidak semua karena yang yang hands-on itu kita nggak bisa sehingga taktiknya adalah dengan tadi membatasi jumlah peserta yang masuk dan membagi praktikum itu jadi beberapa sesi memang yang yang tough yang berat itu ya dari sisi laburan memang ya nantinya perlu ada penyesuaian ya misalkan penggajiannya dan seterusnya honorariumnya tentunya akan berubah dengan durasi kerja yang lebih lebih intens seperti itu Mbak Catherine ya baik Pak mungkin Dr. Mila ini mau bertanya langsung dok apa sudah cukup puas dengan jawabannya Pak Sunu sudah cukup Pak terima kasih Pak terima kasih berikutnya ada pertanyaan dari Dr. Ari dari FKG Dr. Mustopo setiap kuliah saya selalu menggunakan kahut untuk quiz free test dan post test apakah bisa digunakan jika menggunakan Zoom atau Microsoft Teams setahu saya kalau interaktifitasnya kahut lebih bagus ya kalau untuk fun ya untuk ngelihat secara langsung real time gitu kan hasilnya kemudian muncul infografisnya segala macam saya kira kahut lebih bagus kalau Zoom saya belum pernah nyoba dengan apa untuk quiz Teams itu ada beberapa teman kami pernah mencoba di sana tapi saya sendiri tidak mendapatkan informasi secara lengkap apakah quiz yang ada di Teams itu seinteraktif kahut karena kahut kan kita bisa langsung masukkan kemudian muncul kan hasilnya nah kalau di Teams itu saya kira mirip-mirip seperti yang ada di e-learning Moodle atau e-learning Google Classroom jadi hasilnya adalah dosenya yang melihat jadi hanya orang yang melakukan grading saja kalau di Google Classroom kan begitu kan kita bikin quiz kemudian mahasiswa jawab kemudian yang bisa melihat grade-nya dan result-nya kan dosen kecuali itu langsung kita share kalau kalau semacam kahut dan yang sejenisnya kan banyak itu kan online ya jadi real time jadi mahasiswa masukkan apa kemudian itu muncul di web saya kira masalah ini aja sih interaktifitas aja kalau kalau kita untuk assessment saya kira lebih lebih bagus yang formal tapi kalau untuk icebreaking atau untuk mencairkan suasana atau untuk tadi membuat mahasiswa jadi lebih termotivasi saya kira dengan tools semacam kahut saya kira bagus mentimeter ya bahwa ibu pernah pakai enggak mentimeter ini juga salah satu yang kita pakai ya jadi untuk untuk membuat mahasiswa termotivasi oh ternyata kuliahnya keren loh hari ini itu kan kelihatan langsung ketika mahasiswa masukkan dan kita harus siap-siap juga kalau ternyata responnya negatif artinya begini kalau kita mengharapkan ada continuous improvement maka kita harus terbuka terhadap assessment untuk diri kita kan kita kepengen berubah jadi lebih baik ya kita harus buka diri dong untuk menerima kritik juga kira-kira begitulah ya katerin ya pak cukup jelas kemarin kita juga sudah coba pakai mentimeter itu waktu di FKG sharing series yang sebelumnya ini juga ya saya rasa betul kalau yang tims itu lebih ke arah itu aja ya pak ya cuman satu arah aja nggak interaktif jadi formalnya seperti itu jadi jawab terus kita lihat gradingnya tapi kalau yang kepingin yang kelihatan langsung real time ya tadi kahut atau mentimeter baik terima kasih pak Sunul kemudian ada pertanyaan berikutnya dari dokter Yayun Uni Sula bagaimana metode yang pas untuk menilai skill mahasiswa secara daring nah ini jadi pertanyaan kita juga ini pak bagaimana caranya ini kita belum ketemu solusi generalnya ya bapak ibu jadi saya perlu cerita bahwa di tempat kami itu kan kuliah beda-beda ada yang dia banyak hands on nya ada yang dia betul-betul ujiannya itu tertulis ada yang ujiannya itu programming jadi di depan komputer dia suruh coding live gitu ya itu ada seperti itu nah ini memang jadi kendala ya masing-masing teman-teman itu punya strategi yang berbeda-beda secara umum memang strategi yang kami gunakan saat ini adalah dengan memperbanyak jadi kalau ujian itu kan ada dua macam ya bapak ibu ya sumatif sama formatif formatif itu kan termasuk puis yang disela-sela kuliah nah di tempat kami kebetulan kan sudah ada format OBE saya nggak tahu nih kalau di hangtua udah pakai belum ya outcome based education jadi yang yang kita sasar itu adalah learning outcome nya nah mungkin kalau didikti apa ya namanya capaian pembelajaran mungkin ya CPL ya jadi selama kita bisa memastikan bahwa CPL itu tercapai itu nggak perlu ada UTS UAS bahkan ekstrim ya tempat kami ada semacam seperti itu sehingga assessment itu bisa kita lakukan anytime gitu sebelum kelas mulai sesudah kelas mulai itu bisa pre-test post-test atau ya dengan tradisional UTS UAS sehingga kalau kemudian kami membatasi hanya satu metode assessment kan repot karena tidak semua kuliah itu cocok gitu ya dengan satu metode assessment sehingga kami membebaskan itu dan ada beberapa teman dosen yang tadi menggunakan metode yang tadi saya disampaikan oleh penanya sebelumnya ya pre-test post-test begitu ya formatif test itu namanya jadi di sela-sela kuliah misal kita sedang jelaskan tiba-tiba quiz itu ada yang seperti itu yuk kita quiz sekarang rekan-rekan buka link google doc ini misalkan nah itu kan kaget semua mahasiswa tapi itu sangat sangat wajar sangat-sangat wajar dan maswa memang kita minta untuk selalu siap jadi di awal kuliah kita 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 beri pesan bahwa quiznya itu nggak dikasih tahu so if you don't join the class you may miss the quiz jadi anda mungkin akan melewatkan quiz itu sehingga mereka akan dengan atentif ikut-ikut kelas nah itu ada yang beberapa setiap itu dan cukup menarik caranya tidak semuanya bisa diseperti itu tidak semuanya tadi termasuk teman-teman yang kuliah dasar mereka maunya quiz itu ya tulis tangan kalau nggak tulis tangan ya nggak mau nah itu kan kemudian pendekatannya beda lagi ada yang tadi karena harus tulis tangan maka mau nggak mau harus ditulis di kertas kemudian di potret ya di potret nah ada beberapa pertanyaan yang menarik Mbak Bukaterin jadi begini maswa itu kan skillnya kan macam-macam ya ada skill kognitif ada skill afektif nah skill afektif itu seperti apa cara menilainya bisa kita nilai dengan keaktifan dia selama kuliah atau dengan cara melihat kapan dia mengumpulkan quiz ada orang yang sukanya itu deadliner nanti Bapak Ibu kalau mencoba asesmen lewat e-learning entah itu Google Classroom entah itu Moodle atau apapun itu kalau kami pakai e-learning internal elok ya namanya itu based on Moodle itu nanti kelihatan statistiknya mana anak yang dia itu deadliner deadliner itu mendekati akhir dia ngumpulkan mana yang dia anaknya itu prepare itu kelihatan jadi kita lihat satu persatu memang begitu Bapak Ibu tugasnya guru nggak bisa disambi memang jadi harus melihat satu-satu anak ini oh anaknya ini rajin kenapa dia ngumpulkan tugas itu dua hari sebelum deadline nanti kita bisa bisa sampaikan di kelas bahwa kalau kalian menumpuk tugas itu lambat atau mendekati deadline bisa jadi nanti menumpuk dengan tugas yang lain dan itu nggak bagus maka kita ajarkan manajemen waktu itu kan hal-hal yang mungkin tidak terkait dengan materi kuliah tapi diperlukan oleh mereka dan itu sangat memotivasi pelajaran yang saya lihat atau feedback yang saya lihat dari teman-teman mahasiswa itu itu hal-hal sangat mereka butuhkan kalau Bapak-Ibu bisa nyampaikan itu kelas Bapak-Ibu akan jadi lebih baik jadi untuk mengukur skill saya kira caranya silakanlah Bapak-Ibu punya banyak pilihan tapi yang kami lakukan ya seperti itu masing-masing kuliah itu punya cara sendiri tinggal nanti Bapak-Ibu bagaimana siasatnya begitu begitu Bukaterin Mbak Katerin jawaban saya mudah-mudah menjawab baik Pak Suno jadi masih sebenarnya masih itu ya Pak IH di PR kita juga bagaimana kita nggak bisa menstandarisasi tapi begini Mbak Katerin pembelajaran kita kan OBI outcome based education artinya ujian yang nantinya kita sepakati itu sudah speak di awal ini kebalikan dengan metode tradisional kalau tradisional kan kita jalan kuliahnya dulu baru kita pikirkan asesmennya kalau sekarang enggak karena kita kuliah daring itu yang disasar adalah learning outcome maka asesmen itu harus kita rancang dulu di awal asesmennya apa soalnya apa baru nanti materi itu menyesuaikan nah ini mindset yang mungkin perlu latihan karena kita harus sudah ngerti kira-kira nanti yang disampaikan apa dan apa ujiannya kalau yang ngampu kuliah baru agak susah tapi di tempat kami itu sedang kami coba saat ini jadi ujian siap di awal baru nanti kemudian materi itu menyampaikan untuk mengejar learning outcome seperti itu Bu Katerin ya baik Pak cukup menjawab terus ini kita kan juga ada ini live streaming juga di youtube saat ini Pak terus ada pertanyaan juga di channel youtube kami dari Ananta Ruri bagaimana cara mendeteksi mahasiswa yang menyontek pada saat ujian daring ya gak bisa bagaimana Pak kalau dengan di tempat kami begini di tempat kami base-nya adalah trust ya jadi kami menerapkan punishment yang cukup keras kalau terbukti sama jawaban atau salahnya sama maka teridentifikasi nyontek itu sudah kita sampaikan di awal jadi kami mencoba memberikan warning ke teman-teman mahasiswa bahwa kuliah boleh berubah secara daring tapi integritas gak boleh berubah itu yang kami kami sampaikan terus-menerus bahwa integritas itu yang utama jadi proses itu harus kalian perhatikan betul bukan hanya hasil akhirnya sehingga kami sampai saat ini tidak memiliki metode khusus untuk mengawasi seperti ujian offline kalau ujian offline kan gampang sekali mereka datang di kelas kita kasih jeda duduknya habis itu kita awasin tapi kalau ujian daring kan gak seperti itu ya kita gak ada pengawasan kalau yang ditanya gimana cara mengawasinya gak ada kita gak bisa ngawasin yang kita lakukan hanya kita memberikan warning punishment yang keras kemudian khusus untuk soal online itu kita acak tampilnya di model itu ada feature yang itu bisa mengacak tampilan tiap-tiap soal dan waktunya kita bikin mepet jadi misalkan begini kita sediakan waktu 50 kita sediakan soal 50 butir itu kita kasih waktu cuma 20 menit untuk menyelesaikan dan kita tidak expect semua soal itu dikerjakan kita tidak mengharapkan semua itu selesai yang paling penting adalah mahasiswa tidak mencontek dan masing-masing soal ada bobotnya dia bisa skip bisa nanti balik ke soal yang belum dikerjakan jadi milih yang bobot rendah dulu boleh silahkan milih yang bobotnya tinggi boleh tapi waktunya sangat-sangat terbatas mirip ujian PNS yang sekarang lah nah itu yang kita lakukan jadi satu halaman muncul satu soal so far seperti itu kita tidak punya metode khusus untuk mengawasi pakai CCTV gak bisa kenapa? terima kasih ini masih ada dua pertanyaan lagi ini banyak yang memuji presentasinya sangat menarik dan bermanfaat kalau dari dokter Martina Usu ini saya rasa pertanyaannya sama tadi pak bagaimana kalau menilai skillnya mahasiswa secara daring ini kayaknya sudah terjawab sudah terjawab betul kemudian ada ketanyaan yang berikutnya dari dokter Ade FKG Trisakti saya tertarik dengan kuliah dasar bentuk kuliah sebaiknya dan tatap muka maksudnya bentuk kuliah sebaiknya tatap muka dengan dosen mengajarkan bagaimana mengimplementasikan student-centered learning pada metode daring ini ya saya jawab dengan cepat ya Bapak-Ibu tidak tadi sekalagi tidak semua metode tidak semua kuliah itu bisa kita combine ya dengan sinkron-asinkron 50-50 tidak bisa semuanya di tempat kami khusus yang kuliah dasar itu memang begini Bapak-Ibu kami lebih banyak pertemuan sinkronnya tapi yang diperbanyak frekuensinya bukan durasinya jadi yang diperbanyak itu frekuensinya bukan durasinya kenapa kalau durasi itu lelah sekali mahasiswa jelas tapi kami memperbanyak frekuensi misalkan begini Bapak-Ibu dosen menyampaikan materi kemudian nanti sorenya itu sambung dengan asisten asisten kuliah untuk misalkan untuk latihan atau untuk kuis atau untuk pembahasan lebih lanjut dan seterusnya jadi yang kita yang kita perbanyak adalah frekuensinya asinkron ada tapi porsi sinkronnya itu lebih banyak kenapa? karena kami ingin memastikan bahwa kuliah sinkron itu tersampaikan semua materi dan mahasiswa itu pemahamannya kuat kami kebetulan strik ya untuk kuliah-kuliah dasar itu kami betul-betul kepingin bahwa mahasiswa itu memahami betul dasar-dasar keteknikan matematika engineering yang dasar sehingga ya kami memperbanyak frekuensi pertemuannya mungkin dalam satu minggu itu bisa dua kali tapi tidak harus dosen yang menyampaikan kan ada asisten ya mahasiswa yang lebih senior atau mungkin alumni bisa kita libatkan dan dari sana alumni atau mahasiswa itu bisa berkontribusi itu tadi untuk mempertajam materi seperti itu Bu Katrin jadi ya memang tidak semuanya bisa kita kombinasikan dengan apa ya dengan presentase 50-50 pasti nanti untuk kuliah-kuliah tertentu itu seperti praktikum tadi ya pasti akan akan ada oke asinkronnya ada tapi mungkin sesi sinkronnya lebih banyak atau sesi hands-onnya lebih banyak maka kemudian metode daringnya juga tidak mendominasi begitu seperti itu Bu Katrin jawabannya ya baik Pak Suno terima kasih cukup jelas kemudian ini pertanyaan yang terakhir Pak dari penonton kita yang di Youtube ini dari Dr. Andina FKG Unisula ingin bertanya bila penyampaian materi sudah dilakukan dengan e-learning sebelum jadwal apa saat sesi sinkron dengan Zoom perlu di-review lagi materi yang sudah di-share atau langsung diskusi saja ya bisa di-review bisa kita sum up ya jadi kita kasih poin-poin pentingnya tapi tidak detailnya mungkin ya jadi kita sum up dulu poin-poin pentingnya atau kalau untuk warming up kita kasih kuis lah kalau mahasiswa itu di tempat kami begini kalau nggak ada kuisnya itu mereka motivasinya kurang tapi kalau di awal itu nanti ada kuis loh gitu kan atau pas awal-awal tiba-tiba yuk kita kuis walaupun itu mereka agak kaget gitu ya tapi bagi yang biasa sih mereka udah belajar biasanya pasti nanti Pak Suno ada kuis gitu kan menit ke-15 ini pasti kuis nih betul kita kasih kuis gitu ya jadi ya tidak selalu tidak selalu kita harus ulang yang penting adalah memastikan bahwa mereka membaca dan ya kita banyak diskusi sih kita banyak ngobrol kita banyak membahas slide-nya saya tampilkan lagi tapi tidak semua kita bahas jadi misalkan ada hal yang kurang jelas ya kita cuma menuju ke satu slide itu kemudian kita jelaskan kenapa? karena semuanya udah ada di video gitu jadi total tuh udah ada di video dan mereka kan bisa melihat anytime ya mereka bisa melihat kapanpun gitu tinggal nanti kan klarifikasinya kan atau mungkin di kasus yang tidak ada di teori tadi yang kita-kita sampaikan di kuliah sinkron itu juga bisa ya macam-macam Mbak Bu-Bu Catherine jadi yang kami sampaikan tidak melulu harus mengulang tapi memang betul kita review poin-poin pentingnya dan lebih banyak kita membahas hal-hal yang tidak diketahui oleh mahasiswa seperti itu Bu-Bu Catherine ya baik Pak Suno terima kasih ini dapat apresiasi dari banyak penonton partisipatnya juga semuanya kepingin materinya Pak Suno nanti mungkin kalau masih ada pertanyaan bisa kemana Pak kalau misalnya ada yang masih ingin bertanya dengan Pak Suno juga boleh nanti kan saya masih menyemak Mas Mu'amar juga ya nanti saya coba jawab menjawab langsung ya Pak ya oke baik terima kasih Pak Suno sangat menarik presentasinya jadi disini saya bisa simpulkan kalau selama dari ini bukan hanya mahasiswa aja yang perlu adaptasi tapi kita juga sebagai dosen yang tadinya traditional learning sekarang kita menjadi flip learning seperti itu ya Pak Suno kemudian juga yang saya sangat garis bawah jari tanpa menggurui nah itu jadi inspirasi banget bagi kita terima kasih banyak Pak Suno mungkin kita bisa memberikan applause lewat reaction mungkin untuk pembicara kita yang pertama ini terima kasih banyak untuk selanjutnya adalah penyerahan sertifikat saya akan kembalikan ke MC nya ke dokter Karina silahkan dokter Karina baik terima kasih dokter Catherine terima kasih Pak Suno atas sharing ilmunya acara selanjutnya penyerahan sertifikat secara simbolik oleh dekan fakultas kedokteran gigi universitas santua dokter gigi lita akustia magister hukum kesehatan kepada pembicara kita sesi pertama yaitu bapak dokter engineering Suno Wibirama sarjana teknik magister engineering oke Pak Suno ini sangat-sangat menarik sekali ya jadi memang luar biasa ini penyampaiannya semua juga melalui WA itu mengatakan wah ini luar biasa nih Pak Suno sangat menarik dan lugas ya Pak jadi jelas gitu jadi sehingga teman-teman ini berusaha untuk bisa memberi bahan-bahan kuliah mereka nanti ya apa yang telah disampaikan oleh Pak Suno terima kasih Pak kemudian ini sertifikat dari kami sebagai panitia kepada Bapak Suno Wibirama ya jadi agak sulit ini namanya Wibirama dan ini juga disampaikan ini kok ada yang nama Suno ini saudaranya Bapak Suno ini enggak termasuk ipar saya sendiri ada yang namanya Suno jadi katanya berupa marga ini Pak terima kasih Bapak Suno sekali lagi atas sharing ilmunya yang sangat-sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semua terima kasih dan dengan ini sertifikat kami serahkan secara simbolis terima kasih Bu Dekan atas sertifikatnya terima kasih Bapak Ibu semua sudah hadir dan mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan baik memasuki acara selanjutnya yaitu sesi kedua dengan judul trik praktis membuat video pembelajaran menarik yang akan diberikan oleh Bapak Muhammad Kadhafi Sarjana Teknik Magister Teknik dosen FPIK Universitas Balai Jaya acara saya serahkan kepada moderator baik terima kasih dokter Karin beranjak ke sesi kedua pembicara kita dengan pembicara Pak Muhammad Kadhafi Sarjana Teknik Magister Teknik beliau adalah dosen FTIK di Fakultas sorry di Universitas Brawijaya FTIK Universitas Brawijaya kemudian beliau akan memberikan presentasi dengan judul trik praktis membuat video pembelajaran yang menarik sebelumnya mari kita berkenalan dulu dengan beliau berikut ini adalah profil beliau Pak Muhammad Kadhafi Sarjana Teknik Magister Teknik adalah dosen di Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan FPIK UB lulusan S1 dari Teknik Kelautan ITS dan S2 beliau di Teknik Perkapalan ITS dan beliau memiliki kompetensi hidrodinamika kapal dan struktur bangunan laut dengan bidang keahlian teknologi penangkapan ikan beliau saat ini juga mempunyai YouTube channel Ruang Belajar by Muammar Kadhafi juga ada Instagramnya mungkin yang ingin follow-follow dipersilahkan baik sebelumnya kami juga mengingatkan peserta Panitia telah membagikan link yang bisa didownload oleh peserta untuk mengikuti presentasi dari Pak Muammar silahkan mempersiapkan link downloadnya juga yang kemarin sudah dibagikan oleh Panitia baiklah tidak menunda waktu lagi saya persilahkan waktu dan tempat untuk Pak Muammar waktu untuk presentasinya adalah 50 menit kemudian ada sesi tanya-jawab 20 menit terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang terdengar dengan jelas terdengar jelas Pak baik saya lanjutkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya yang kami hormati Ibu Dekan Ibu Lita Dr. Lita Agustia juga teman-teman dosen FKG UHT terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan juga yang kami hormati pembicaraan pertama Bapak Sunu kita sama-sama kita sama-sama belajar saya juga belajar dari beliau luar biasa jadi banyak hal yang kita sampaikan dan beliau yang beliau sampaikan itu umpamanya mahluk hidup itu tulang dan dagingnya semua kalau saya ini kulitnya saja jadi kulitnya tapi kadang-kadang bagi generasi atau anak-anak muda sekarang kulit itu lebih penting karena tampilan bagi mereka itu penting jadi ada kecenderungan bahwa anak-anak zaman sekarang ini sedangkal yang saya amati bahwa textbooks itu tidak menarik lagi di era medsos dan lain sebagainya jadi mereka lebih tertarik baca WA, Instagram lihat Youtube dan sebagainya nah makanya di satu sisi ini tantangan bagi kita sebagai dosen pengajar bagaimana menghadirkan kemasan-kemasan yang menarik untuk mereka supaya tidak bosan nah saya juga sempat kalau menarik itu jet lag gitu ya apa namanya pandemi ini kemudian hadir dan memakai memodifikasi memodifikasi cara mengajar terutama dengan sistem dari akhirnya saya sempat lama berpikir gimana solusinya akhirnya saya termasuk yang di fakultas kemudian yang membuat perbosan bikin kenapa tidak bikin saja video kita upload di Youtube dan mahasiswa fleksibel sekali menonton kapanpun tidak tidak harus berbarengan jadi mereka di saat santai misalnya juga kuatannya tidak terlalu tersedot kebetulan karena memang saya tidak mengampu mata kuliah yang harus praktikum yang harus datang seperti yang apa namanya di sharingkan tadi ya tentu masing-masing tempat punya tantangannya terutama kedokteran itu agak susah saya memahami saya beberapa interaksi dengan teman-teman di kedokteran di UTI juga agak susah kalau kita dibuat untuk video saja gitu ya tanpa ada interaksi langsung tanpa ada mereka hadir ya tentu ini hanya alternatif saja untuk menunjang aktivitas belajar mengajar perkuliahan saya izin share screen dulu belum bisa ya mungkin host bisa mengizinkan saya untuk share screen ya baik tunggu Pak Pak Muammar IT mungkin dokter sudah Pak bisa share screen oke ya saya mulai masuk ke materi jadi ya seperti yang saya sampaikan tadi tadi juga sudah disampaikan secara garis besar dan sudah cukup jelas juga oleh Pak Suno ya step-stepnya kemudian tingkatan-tingkatannya tingkat kesulitannya dan sebagainya itu kemudian kita bisa memilih gitu ya cara mana yang paling sesuai nah juga bisa meminta tolong ke junior ataupun mahasiswa ataupun rekan person yang lain yang mungkin punya kelebihan ya dalam hal editing video dan sebagainya itu bisa jadi alternatif baik baik perkenalkan Bapak Ibu sekalian nama saya Muhammad Gadapi saya dulu kuliah di tetangganya UHT yang di keputih itu ya di ITS sekarang dosen di universitas fakultas perikanan dan ilmu ilmu kelautan ya universitas berhujaya malam nah terkait dengan trik praktis membuat video pembelajaran ini banyak sekali tools yang bisa kita manfaatkan baik berbayar maupun yang gratis tentu saja yang gratis ada terbatas terbatasan nah sejauh ini saya memilih yang gratis gratis saja gitu ya kemudian ya paling tidak ada empat hal yang kita bahas pertama adalah bagaimana mempersiapkan perangkat itu ya kita bisa memilih yang tersedia di internet yang gratis itu ada nah tentu saja kita juga harus hati-hati ya seperti pesannya Pak Sunu tadi bahwa hak cipta gitu ya nah kalau untuk youtube memang kalau ada dia bisa mendeteksi ya secara otomatis apakah konten yang kita upload itu memiliki sudah memiliki hak cipta sebelumnya sudah dimiliki oleh orang lain sehingga apa namanya ya youtube akan tidak memperhitungkan itu ya jadi kreditnya ke orang lain orang yang punya konten tersebut gitu dia akan memberitahu ya di youtube akan memberitahu lalu yang kedua adalah bagaimana kita memaksimalkan powerpoint gitu ya powerpoint untuk tampilan presentasi kita supaya menarik gitu ya nah itu pun kalau kita sibuk ya dosen kan tidak hanya mengajar ya pekerjaannya sibuk apalagi teman-teman dokter dokter itu banyak sekali kesibukannya jadi kita cari yang praktis-praktis aja jadi internet juga tersedia banyak sekali template-template yang menarik yang tersedia secara bisa kita download secara gratis dan bisa kita gunakan lalu yang ketiga adalah teknis bagaimana record screen dan memasukkan suara ya ke video kita atau animasi yang kita buat yang ketiga adalah finishing berupa editing yang ini juga penting ya bagi generasi sekarang itu tampilan kita bisa menambahkan apa nama efek dan lain sebagainya musik dan lain sebagainya nah nah kita juga di playstore kita dan hp kita ini sebetulnya perangkat yang sangat bermanfaat gitu ya kalau kita bisa maksimalkan sebaik mungkin bahwa disini banyak sudah saya biasanya pakai hp gitu ya hp saja mulai dari editing kemudian saya powerpoint mungkin apa namanya sedikit ya saya mengambil konsep desainnya terus kemudian diramu di hp cukup hp saja nah disitu ada banyak fitur gratis aplikasi ya tentu sudah dengan keterbatasan jadi ada batasannya kalau mau full ya kita harus bayar gitu ya jadi begitu bapak ibu sekalian kita langsung masuk ke selanjutnya jadi pertama yang sangat legend ya sangat apa yang selalu kita gunakan adalah powerpoint jadi powerpoint ini perangkat yang sangat krusial ya dalam hal pembelajaran baik online maupun offline nah itu yang tentu saja kita semua punya nah yang berikutnya ya tadi kalau Pak Sunu menjelaskan ada perangkat-perangkat yang mungkin ada beliau mau menggunakan ada perangkat apa tadi saya lupa ya mungkin saya karena background saya juga bukan orang IT dan bukan orang elektro jadi terbatas juga ya kemarinannya jadi saya akhirnya mencari-cari yang online dan gratis saja gitu ya saya kemudian ketemu ini ini cukup praktis juga menurut saya tinggal kita apa namanya download kemudian bisa memunculkan video kita juga ya gambar kita disitu kita nyalakan kameranya kemudian nah kalau di HP saya biasanya ya ini salah satu ya salah satu pilihan yang aplikasi InShoot ya untuk editing video sederhana gitu ya disana banyak fiturnya untuk mengedit video selanjutnya adalah ya PowerPoint ini ya seperti yang saya katakan tadi untuk memperoleh PowerPoint desain PowerPoint kita tidak perlu capek-capek Bapak Ibu juga bisa lihat di video di tutorial di Youtube saya untuk PowerPoint desainnya jadi banyak apa namanya icon-icon dan lain sebagainya yang tersedia disitu kita bisa memilih sesuai dengan disiplin keilmuan kita gitu ya mungkin disitu ada medical itu ya cocok untuk teman-teman kebakteran bahkan dia mengangkat apa isu-isu terbaru seperti pandemi dan supaya dia punya template-nya disitu lalu ya template lain bisa di slide carnival .com tinggal dipilih saja yang sesuai dengan disiplin keilmuan kita itu bisa kita download secara gratis disitu kemudian The Pop Pop ini ala-ala Jepang kalau ini yang suka Gaya-Gaya Jepang bisa menggunakan template-template ini juga bisa di download secara gratis silahkan dikembangkan banyak template-template yang lain yang ada di internet yang tersedia secara gratis kita tinggal bintar-bintar nyari nah kemudian powerpoint juga memiliki fitur yang ada dua sebenarnya yang bisa kita fungsikan untuk membuat apa namanya slide presentasi kita menarik ada fungsi transisi disitu jadi pertukaran dari satu slide ke slide yang lain bisa kita variasi ya supaya ada efek mungkin wahnya sedikit kemudian ada fitur apa namanya animasi gitu ya bagaimana animasi untuk memasukkan objek kemudian memenonjolkan objek kemudian menghilangkan objek gitu ya atau menggeser atau membuat objek bergerak gitu ya nah itu bisa kita manfaatkan kalau kita mau mengutangatik powerpoint gitu ya juga bisa di animation pen kita bisa atur ya kalau banyak sekali apa namanya tulisan ataupun gambar yang kita tampilkan kita bisa menggunakan animation pen ini untuk mengatur bisa juga kalau mau menambahkan efek suara dan sebagainya timing itu bisa diatur di sini lalu nah sebelum merekod ya kita masuk ke rekod screen dan voice gitu ya bagaimana kita tadi itu saya mungkin masuk ke tahap yang mana tadi ya mungkin di kedua dan ketiga mungkin ya ini strategi kedua atau ketiga ini yaitu yang paling penting adalah juga adalah bahwa kita harus menyiapkan narasi supaya kita gak salah-salah gitu ya dalam menjelaskan apa namanya penjelasan di slide kita jadi tinggal kita baca narasi atau paling tidak ada orat-oratan kita untuk panduan dalam ketika merekam suara gitu ya ya tentu butuh suasana yang tenang kita bisa menggunakan perangkat headset dan sebagainya untuk membantu agar hasilnya hasil suaranya lebih bagus gitu ya lalu nah tadi ya untuk record screen juga bisa tadi yang seperti yang disampaikan Pak Sunu sebelumnya bisa kita bisa langsung memanfaatkan fasilitas di powerpoint kita untuk recording lalu kita export gitu ya export ke platform nah lalu kemudian kita bisa edit kalau mau di kalau tidak ada yang perlu di edit ya kita bisa nah disini juga bisa kita kalau ada kesalahan ya per slide bisa kita koreksi suaranya di sini bisa kita koreksi per slide sehingga jadinya sudah siap gitu ya sudah clear sudah tidak ada kesalahan bisa kita hapus bisa kita ganti suaranya kita tinjau nanti per slide yang mau kita edit lalu ini ada fasilitas ataupun screen recorder yang cuman kelemahannya ini hanya bisa diakses secara online gitu ya nah setiap kita mau pakai kita harus install lagi install lagi gitu ya tapi tidak masalah ya namanya gratis gitu ya kita harus sabar kalau mau download aplikasi yang berbayar ya disebelahnya ini disini berbayar kalau ini gratis ya kita tinggal klik ini start baru nanti kita download apa namanya aplikasinya download lalu kita install setelah terinstall nanti kita klik lagi start recording baru nanti muncul seperti ini bingkainya seperti ini nah kita bisa nyalakan kameranya ini saya mari coba nyalakan kamera seperti ini lalu kita bisa nyalakan mikrofonnya disini bisa kita hidupkan kita matikan juga bisa bisa kita region juga jadi tidak semua misalnya tidak full layar hanya bagian tertentu yang mau kita rekam bisa kita gunakan ini ya kalau ini full screen ya semua di layar laptop kita akan terekam nah ini apa namanya ini menurut saya cukup praktis ya untuk pemula mungkin bisa mencoba ini tinggal nanti kita klik record ini yang merah ini nanti dia akan muncul angka angka 321 kemudian klik mulai baru kita minimize dan kita buka powerpoint kita bisa juga seperti itu kita sambil disitu nyalakan kamera kemudian kita sambil menjelaskan disitu oke kemudian nah berikutnya adalah editing video saya memilih ya salah satu saja yang di playstore kita bisa kita install insert ya nah ini insert ini enaknya bisa logonya bisa kita hilangkan kita klik aja hapus logo nanti akan muncul iklan kita tunggu iklannya selesai udah logonya akan terhapus sehingga kalau yang lain ada-ada logonya gak bisa ya gak bisa dihapus sehingga video kita ada logonya mereka nah kita masuk ke insert ini insert ini adalah apa salah satu aplikasi di playstore kita yang bisa kita download kemudian kita pakai untuk mengedit video nah kita bisa klik video disini memilih video yang mana yang mau kita edit lalu kemudian kita bisa kita trim di awal ya kita trim kita cut ya bagian mana tidak mungkin tidak semua video yang ada bagian yang tidak kita pakai ya kita buang disini di awal kita select lalu fitur-fiturnya ada beberapa disini ya kita bisa nambah audio kemudian nambah text sticker filter kemudian bisa kita cut ya dan juga ada fitur split kemudian kita mengatur kecepatan video dan sebagainya bisa memotong kemudian bisa mengatur volume ini kita bisa duplikat bisa rotasi dan sebagainya nah ini bisa kita gunakan ya yang di hp kita saja itu ya kita bisa edit-edit bermain disini video yang kemudian tadi kita rekam ada bagian yang mau kita tambahkan misalnya nah ya sebelum itu saya apa namanya kembali ke slide berikutnya yang tadi ya screen recorder tadi kalau di ppt kan hanya powerpoint kita saja itu ya yang bisa kita rekam gitu kalau di panah matanya tadi screen record tadi kita bisa apa merekam mungkin tampilan layar laptop kita ya selain ppt bisa kita rekam disitu kemudian kita bisa gabungkan disini tinggal kita gabungkan gabung-gabungkan disini menjadi sebuah apa video pembelajaran mungkin ada kita bisa menunjukkan misalnya kita menjelaskan misalnya rumus-rumus misalnya rumus-rumus kita jelaskan di papan kita rekam saja videonya penjelasan rumus itu kemudian kita bisa gabungkan ke sini selang-seling kita bisa menampilkan kita yang sedang menjelaskan di papan gitu kemudian menampilkan slide presentase kita atau menampilkan video lain gitu ya video lain selain apa namanya mungkin ada praktikum apa gitu ya membuat makanan misalnya ya itu kita bisa gabungkan disini lalu ya salah satu masalah yang kemudian kalau ya teman-teman kedokteran mungkin ilmunya agak apa namanya tidak misalnya kan kita menghendaki bahwa materi kita itu bukan untuk konsumsi umum gitu ya ya kita bisa bisa di upload di youtube seperti yang disampaikan Pak Soma tadi dengan mengatur privasinya ya bisa memilih untuk tidak untuk publik gitu ya sehingga terbatas ya aksesnya terbatas atau lewat LMS yang ada kita bisa upload nah ketika kita upload masalahnya adalah file yang ukurannya sangat besar nah ini dia satu fitur yang atau atau aplikasi yang open source yang gratis handbrake dot f fr ya handbrake dot fr kita bisa download ini di download kemudian kita install kemudian kita gunakan ya untuk meng-compress file video kita yang ukurannya sangat besar itu tentu saja ini kelebihannya buat teman-teman yang sering gunakan ini adalah apa namanya kualitas gambarnya tetap bagus gitu ya kualitas meskipun apa namanya ukuran filenya bisa diperkecil dengan ekstrim ukuran filenya ada yang dari 60 gigi 60 mega menjadi 6 mega nah itu dengan kualitas gambar yang baik itu bisa kita gunakan nah ini caranya ya kita apa namanya import file kesini lalu kita set disini di video ya kita tinggal kualitinya bisa diatur disini teman-teman kadang milih 30 atau 27 gitu ya 28 ini kualitas bisa di kita browse file disini lalu kita start encode jadi start encode tunggu sampai selesai maka video kita kemudian sudah jadi ya sudah terkompres gitu ya jadi ukurannya ekstrim pengurangannya disini lalu nah ini juga ada trik tadi ya menghindari apa namanya klaim patent atau ini ya hak cipta jadi youtube youtube mau nyediakan fitur musik yang bisa kita dapatkan secara gratis dan tidak ada tidak tidak diklaim nanti sehingga ketika kita video kita di upload di youtube ya tidak ada yang mengklaim karena itu memang sudah resmi dari youtube menyediakan secara gratis nah kita bisa masuk ke youtube studio kalau kita punya akun youtube youtube studio ini kemudian kita milih koleksi audio gitu ya setelah kita masuk ke situ di dashboard channelnya ada koleksi audio disitu banyak sekali koleksi audionya youtube yang bisa kita unduh secara gratis nah kita play saja disini kalau mau coba dengarkan suaranya di play kalau merasa cocok di unduh disini saya langsung di unduh merasa oh ini cocok nih untuk video saya menarik banyak sekali mungkin ribuan disini sampai saya scroll ke bawah itu gak habis-habis videonya banyak sekali juga dia menyediakan efek-efek suara juga youtube menyediakan kalau kita mau apa namanya menampilkan efek-efek suara suara orang ketawa atau suara apapun itu kita bisa download juga di youtube menyediakan tinggal dicari-cari disini gitu ya oke nah ya salah satu ya kelebihan di youtube menurut saya ya ini untuk konten-onten yang kita berani itu ya mengupload ya kita pede gitu ya mengupload konten pembelajaran jadi ya bisa digunakan untuk seterusnya ya terutama nanti kalau sudah kondisi normal ya kita bisa spare waktu kita agak tidak capek-capek ngomong di kelas gitu ya sebelum masuk kelas kita share link youtubenya mereka bisa nonton dulu sebagai bekal nah di kelas mungkin bisa kita gunakan untuk diskusi untuk apa namanya menggali lebih dalam potensi mahasiswa misalnya jadi mahasiswa kalau dengar kita ceramah juga bosan dia terlalu monoton juga bosan bisa kita selingai dengan game dan lain sebagainya tadi bisa kita pakai kahun mentimeter dan lain sebagainya terus yang membantu kita dalam membuat suasana kelas menjadi lebih menarik gitu ya lebih hidup nah ya bisa diakses oleh alumni jadi ketika mereka di pekerjaan mereka kemudian mereka menemukan kemudian masalah ternyata saya pernah diajari oleh dosen saya dulu dia tinggal buka saja youtube dia mengakses materi itu nah sehingga saya apa namanya mendorong teman-teman kalau yang tede ya ingin menampilkan di youtube ya bikin saja dalam video kalau misalnya kita apa namanya kurang atau kurang ada waktu sibuk dan sebagainya ya kita bisa kolaborasi saya ini sekarang juga sedang kerjasama dengan dosen saya di ITS beliau minta saya untuk bikinkan video pembelajaran untuk kuliah beliau gak masalah kan nanti makanya saya akhirnya saya kemudian saya awalnya pakai nama pribadi gitu ya cuman saya pilih aduh nama ini aja orang belajar kemudian ternyata orang belajar banyak ya di youtube akhirnya saya tambahkan nama saya di belakang supaya berbeda nah harapannya nanti teman-teman dasar yang yang pengen apa namanya mempublikasikan video pembelajarannya ya bisa kita bantu ya saya bisa bantu editkan supaya apa namanya kalau saya biasanya kalau ada teman yang tertarik ya cukup mereka kirimkan pdf ataupun materinya materi ya apa namanya draft materinya saya desainkan kemudian saya apa namanya buatkan video cukup terus cuman saya tinggal yang tidak tidak terlalu ini ya ingin menampilkan wajah gitu ya saya biasanya kalau bikin ini cukup slide-nya saja sama suara makanya saya teman-teman kalau yang tertarik saya minta yaudah kirimkan rekaman suara aja lewat WA gitu ya dia kirim penjelasan per slide-nya lewat WA ya saya ramung dalam satu video jadi gitu ya dan waktunya tidak terlalu lama juga nah mungkin juga ada feedback yang bisa kita gunakan untuk penyempurnaan ya materi kita mungkin dari yang lebih ahli gitu ya di bidang yang kita sampaikan mereka bisa memberikan feedback apa namanya masukan misalnya apa yang kurang itu menjadi continuous improvement ya bagi kita sebagai dosen ya aksesnya juga tidak terbatas itu ya semua bisa bahkan seluruh Indonesia seluruh dunia bisa mengakses itu ya itu kalau kita memilih mempublish seperti saya dan Pak Suno itu ya luar biasa itu ya saya tentu banyak harus banyak belajar dari beliau juga saya hitungannya nyubi dia baru karena pandemi ini saja ya beberapa bulan terakhir ini saja ya mulai ke Youtube gitu ya begitu pandemi bingung akhirnya udah bikin Youtube aja jadi bahkan ada yang bikin meme segala gitu ya dari Youtuber kayak gitu tapi prinsipnya adalah bagaimana memudahkan mahasiswa dan Alhamdulillah testimoni dari beberapa mahasiswa saya juga baik gitu ya menarik Pak gitu tidak kita bisa lebih lebih apa namanya lebih fleksibel kemudian tampilannya menarik kemudian apa namanya penjelasannya bisa dipahami gitu ya nah itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan selanjutnya bisa kita diskusi ya silahkan saya kembalikan kepada moderator ya baik Pak Muammar terima kasih sekali untuk presentasinya ini itu ya Pak ya lebih sudah profesional ini Pak Muammar saya lihatnya menarik sih cuman kalau saya disuruh praktek sendiri aduh ini pasti waktunya lama ini Pak kalau saya yang bikin kalau Pak Muammar bisa ini setiap kuliah jadi Pak Muammar setiap kuliah selalu membuatnya interaktif kayak gini Pak jadi sudah enggak pakai yang metode boring maksudnya cuman lewat zoom terus kita share screen itu PPT aja begitu Pak iya saya berusaha untuk menurut saya keberhasilan salah satu indikator keberhasilan dosen itu kalau membuat mahasiswa kita itu bisa mengatakan wah di kelas itu salah satu berhasil terus pertanyaan yang sama berarti kalau untuk Pak Muammar ini juga kelasnya kalau kita offline biasanya tiga jam seperti itu juga ini durasinya juga sama Pak seperti offline atau kalau online ada penyesuaian tersendiri saya kebetulan tidak tidak terlalu terpaku dengan waktu yang penting bagaimana mahasiswa bisa memahami apa namanya yang kita sampaikan diskusi juga bisa jadi setiap mata kuliah kita bikin grup WA disitu kita bisa lanjut diskusi disitu setelah mereka menonton kemudian mereka bisa mendalami lebih jauh rampat tertarik dan saya cenderung mendorong mahasiswa di kelas itu lebih apa namanya lebih apa ya interaktif dan memunculkan ide-ide gitu ya sebetulnya kalau kita bisa menggali potensi mereka di mata kuliah kita ampuh ini yang sebenarnya baru mau saya coba saya belajar dulu di tes ada satu dosen yang kita tidak terlalu banyak teori disitu tapi dia memberikan penjelasan kemudian kita diarahkan misalnya ikut-ikut lomba jadi yang berkaitan dengan mata kuliah itu aplikasinya kalau ikut lomba misalnya kalau saya dulu FTS 2 desain kapal kita diikutkan udah daftar itu lomba desain kapal itu sudah belajar yang luar biasa kita belajar mempraktekan apa yang kita teori yang kita belajari dan ternyata di kelas kita dibagi dua kelompok dan kelompok satu dua-duanya mendapat juara juara satu dan juara dua jadi apa namanya ya bisa kita waktu kita bisa kita manfaatkan apa namanya supaya mahasiswa juga tidak bosan jadi secara substansi ataupun materinya sudah kita sediakan dalam video kemudian diperdalam di kelas kemudian ada muncul ide-ide misalnya di kelas kita gali yang ide-ide itu kemudian bisa menghasilkan sesuatu baik itu bisa kita ikut lombakan bisa dalam bentuk paper misalnya tulisan tentu menarik bagi mereka baik itu mungkin baik Pak Muammar sebelumnya kami juga menyapa untuk para Kaprodi Wakil Dekan juga yang sudah berkenan bergabung bersama-sama dengan kami pada siang hari ini yang di luar Universitas Hangtua Surabaya selamat datang dokter-dokter sekalian sejawat sekalian ini ada pertanyaan Pak Muammar di kolom chat kami dari dokter Aulia terima kasih untuk tips-tips aplikasi pembuatan video pembelajarannya mohon sharing tipsnya bagaimana saat membuat video pembelajaran sendiri dengan menggunakan in-shot atau kain master tanpa bantuan asisten jadi kita sendiri yang membuat bagaimana caranya supaya kita tidak merasa jenuh karena untuk membuat video editing yang durasi 5 menit saja kan butuh waktunya berjam-jam kadang-kadang karena lelah dan jenuh itu kita tidak fokus dengan materi apa yang ingin kita masukkan di dalam video kita tersebut mungkin Pak Muammar bisa sharing ke kita bagaimana ya cara membuatnya apa video itu membuatnya lebih jekil dulu hari ini cuman seberapa atau gimana Pak Pak Muammar ya tipsnya tadi itu ya supaya waktu kita efektif saya juga pertama mengalami kesulitan itu kemudian saya menemukan oh stepnya beginilah saya menemukan metode yang cepat insulat atau kain master itu hanya aplikasi editing tapi kontennya tadi itu ya bisa kita record dari powerpoint itu tadi kemudian bisa langsung dari powerpoint atau screen record tadi yang gak mau ribet dengan powerpoint cuman ya itu tadi tetap langkah pertama adalah konten paling penting itu kontennya kontennya di powerpoint tadi ya bagaimana menampilkan tadi ada tips ya bagaimana menampilkan tampilan yang menarik tanpa harus capek gitu ya tanpa harus memakan waktu ya kita gunakan saja template yang ada saya biasanya gitu pakai template saja tinggal modifikasi cari tema dan modifikasi nah kemudian di screen record tadi sambil menjelaskan nah dalam menjelaskan tulis dulu skripnya gitu ya supaya efektif waktu kita gak ngulang-ngulang gak salah-salah jadi lalu supaya ini juga penjelasannya supaya gak jenuh juga kebanyakan gitu ya itu buat part gitu ya per slide per slide nanti baru disatukan di insert bisa disatukan disitu per part gitu apa namanya per slide saja penjelasannya supaya lebih mudah bisa dicicil juga bisa dicicil sempatnya hari ini ya sesempatnya ya dapet sehari dua slide tiga slide itu bagus gitu ya nah ya supaya gak jenuh gitu saya juga kalau pelamaan itu juga di depan layar HP jenuh juga paling saya ya memang harus kita punya spare waktu untuk mencicil itu mungkin 15 menit atau 10 menit dalam sehari bisa kita pakai edit 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 itu ya sambil WA-an atau sambil apa bisa sambil buka edit video ini bisa di disitu bisa tersimpan draftnya tidak hilang besok bisa kita buka lagi kita lanjutkan lagi perjalanan baik Pak jadi mungkin bisa karena terbiasa gitu ya Pak kalau tambah sering dipakai tambah bisa kemudian ini menyambung pertanyaan dulu ya Pak ini ada untuk aplikasi in shot berapa detik sebaiknya disetting untuk satu halaman materi kuliah yang akan ditampilkan di video sebaiknya berapa detik settingnya Pak saya tidak ada ketentuan ya maksudnya tapi dalam mungkin yang perlu diperhatikan adalah total keseluruhan durasi dalam satu video yang mau kita upload gitu ya saya mungkin condong ya ukuran durasi satu video itu 10-15 menit udah 15 menit udah lama 10-15 itu ideal satu video kita bisa share kalau materi kita banyak dan panjang bisa kita pecah ada part 1 part 2 part 3 dan seterusnya sehingga ketika kita upload di LMS atau di Youtube itu lebih cepat gak terlalu lama tentu tadi ada fitur handbrake yang bisa kita gunakan untuk mengkompres ukuran file dengan ekstrim tanpa mengurangi kualitas gambar atau kualitas videonya baik itu mungkin ya baik Pak Muamar terima kasih dari tadi ini kan presentasinya Pak Muamar ini langsung kayak teknisnya gitu ya pembuatannya video pembelajaran ini banyak dari teman-teman kami yang kepingin lihat bagaimana sih Pak didemokan dong secara live pembuatan video pembelajaran itu bagaimana mungkin yang di bidangnya Pak Muamar aja gak Bapak sebagai contoh bagi kami supaya menginspirasi kami terima kasih baik saya izin share screen lagi ya ya kita coba aja jadi di kita bisa download ya ini kalau untuk setelah ya setelah materi kita siap misalnya ini kita pakai saja ini ya setelah materi kita ini siap siap sudah oke secara konten sudah oke nah sekarang kita mau membuat video gitu ya kita mau ke dalam bentuk video disitu ada penjelasannya tadi ya seperti yang disampaikan Pak Sunu kita bisa before point bisa kita gunakan ini secara langsung nah disini ada tinggal kita rekam disini ya tadi sudah juga didemokan oleh Pak Sunu ya kita bisa record from beginning start record nah ini kita bisa langsung apa namanya memulai ya disini ya kita bisa langsung bicara disitu kalau timernya sudah jalan lalu kita bisa next sambil menjelaskan ke slide-slide berikutnya sambil kita udah nah kalau sudah kita bisa nah di install saja disini sudah ada ya suara kita udah masuk disini di pojok bawah ini rekaman kita sudah ada disini jadi kalau mau kita hapus kemudian kita ganti dengan yang lain bisa nah di slide kedua juga ada disini lalu kalau kita mau menjadikan video kita export saja kemudian create video nah ini formatnya sudah MP4 ya ini format video kita bisa save video nah sampai sini bisa dipahami ya ya bisa pak nah tinggal kita kemudian keluar kemudian kita lihat saja kita cek videonya di desktop sebentar oke saya share nah di desktop kita yang tadi saya simpan di desktop ya ini kemudian coba kita buka sorry ini tetap saya agak lemot sorry agak oke 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 Itu Bapak Ibu sekalian Caranya nanti Ini saya agak lemot ya Karena bareng dengan zoom ya Jadi caranya itu Kalau untuk yang di PowerPoint ya Lalu kalau menggunakan Apa namanya Aplikasi ya Powersoft tadi yang sifatnya online Kita bisa langsung download ya Aplikasinya Di sini Lalu kemudian akan tampil Akan muncul tampilan Seperti yang di slide saya tadi Lalu kita klik start Kemudian Record akan berlangsung ya Berlangsung Kemudian kita Kalau mau mengakhiri Kita stop Dan file-nya akan tersimpan Di dokumen laptop kita Kita buka saja file-nya Lalu kemudian kita Nah Biasanya kalau kita mau Ngedit di HP ya Supaya gak ribet Copy ya Pakai flash disk atau apa Kita simpan saja di drive Drive Gmail kita Di Google Drive itu Nanti tinggal kita buka Dan kita download lagi Di HP kita Kemudian kita Edit gitu ya Baik Ini mohon maaf Saya Sebelumnya tadi Karena ini harus Setiap Setiap Kita mau gunakan Kita harus download lagi ya Jadi kurang lebih Seperti itu ya Ini Lalu Setelah selesai Diedit Hasil videonya Kita bisa compress Ukuran file-nya Kita bisa compress Supaya Mudah kita Bisa kirim lewat Grup WA Ke mahasiswa kita Mungkin Atau kita upload Di Youtube Mungkin Atau kita Upload di Google Classroom Dan yang sebagainya Baik Pak Ini menyambung Ada pertanyaan Dari teman-teman Di kolom chat ini Pak Dari Dr. Damai Nanti PowerPoint tersebut Berarti Jika di slideshow Langsung akan ada Penjelasan dari dosen ya Pak Jadi PowerPoint Yang disertai Dengan pengantar Betul seperti itu ya Pak Iya jadi Kita record Sebetulnya sama Seperti konsepnya Seperti yang tadi ya Yang langsung Di PowerPoint tadi Cuman mungkin Ada fitur tambahan Di sini kita bisa Menampilkan Wajah kita ya Secara Live disitu Penjelasan kita Jadi sambil kita Memainkan Apa namanya Animasi Ataupun Gerak ya Sesuai dengan Penjelasan kita Yang Apa namanya Di PowerPoint itu Ya kita Disitu kita Record itu semuanya Itu ya Kita bisa Menunculkan wajah kita Seperti tadi ya Pak Jadi Mungkin kalau Tadi agak kesulitan Mungkin yang ini Bisa Lebih mudah ya Mudah Nanti tinggal Dicoba aja Dicoba Jadi itu Mungkin jawabannya Baik Pak Ini ada pertanyaan lagi Pak Yang berikutnya Dari Dr. Hardiono Pak Kalau yang Voice recording Sambil menjalankan Slide PPT-nya itu Harus sampai selesai Dulu baru Disip Atau bisa Per slide kita Sip Bisa Bisa per slide Tinggal nanti setelah Satu slide Di stop Nanti filenya Slide itu Sudah Tersimpan Nanti kalau mau lagi Tinggal menuju ke slide Yang belum Yang mau kita jelaskan saja Kita slide show Kemudian kita record lagi Kita ngomong lagi Setelah selesai Disimpan Berikutnya lagi Begitu Mau mulai lagi Start Kemudian Kita buka Slide show Slide presentasi khusus Yang mau kita jelaskan saja Tanpa harus Mengulang-ulang Atau memulai dari awal lagi Itu mungkin jawabannya Ya baik Pak Mungkin ada lagi Sejauh sekalian Partisipan Yang ingin bertanya Mungkin ini lebih ke arah Teknis ya Pak Jadi Mohon maaf Mungkin kami selama ini Terbiasa dengan Kami tidak terbiasa membuat Semuanya ini Jadi kami harus Beradaptasi juga Sebenarnya Untuk membuat Metode-metode yang baru Seperti ini Dengan banyak belajar Seperti ini Kami jadi punya wawasan Walaupun nanti Tidak tahu juga prakteknya Kapan ya Pak Karena sudah lihat Saya sendiri Jujur Tertarik Tertarik Cuman Mempersiapkannya Satu demi satu Itu kan bukan hal yang mudah Kalau kita pertama kali Memulai untuk mencoba Seperti itu Ya betul Betul sekali Pak Muamar ini apa? Bisa kontak ya Tanya lebih lanjut Bisa Ya Pak ini ada yang tanya Apa bisa di play Contoh yang sudah jadi Apa bisa Pak Muamar? Contohnya di Youtube Oh contohnya di Youtube Oke Di Youtube itu Di awal-awal Saya kuliah itu Apa namanya Saya Menggunakan itu Masih baru Belajar itu ya Itu saya Video pertama ya Ada disitu yang Saya upload pertama Berapa bulan yang lalu Itu Awal sekali ya Saya belajar Menggunakan Ini juga Jadi Ya sangat sederhana Nah ini Kelihatan ya Tampilannya Di ini ya Ini kan Kelihatan ya Tampilannya ya Saya share screen Kelihatan Kelihatan Pak Nah ini kan Tampilan Nah kalau mau kita Record ya Kita mulai saja Record Nah ini ada Nah ini sudah mulai Sudah mulai jalan Jadi Kita minimize Baru kita buka PowerPoint kita ya Kita buka Kemudian kita Slide show Belum Di layar belum tampak Pak Muamar Oh ya Super Terima kasih Ya ini Sudah kelihatan ya Sudah muncul ya Ya sudah muncul PPT-nya Pak Muammar tadi ya Kita tinggal Ini Pada posisi Direkam ini sudah Tadi sudah saya aktifkan itu Recordnya Ini sudah tinggal kita Ngomong gitu ya Assalamualaikum Blah-blah dan sebagainya Seterusnya ya penjelasan Nah setelah oke Selesai kemudian kita Minimash ya Warpun kita Kemudian kita kembali ke Aplikasi Apa namanya tadi recording Kita stop ya recordingnya Muncul ya Recordnya disini ya Icon ini ya Nah sini muncul ya Nah disini kita stop Nah Nah disini Muncul itu ya Nah disini juga ada Di Di apa namanya Ketika Sudah kita Stop Dia akan tersimpan otomatis Dan Bisa kita Atur gitu ya Bagian bisa kita potong juga disini Ini hasilnya tadi Bisa kita potong ya Kita buang bagian yang tidak kita gunakan di awal-awal Biasanya di awal-awal Nah ini Nah ini Yang kelihatan Pak Muhammad Jadi ini prosesnya Kalau sudah Bagian yang Yang kita gunakan Disini kita bisa pilih Lalu kita save saja Save disini Di pojok bawah ini Kanan bawah Save as Nah Ini bisa kita Cek nih Posisinya dimana Langsung Dia tersimpan dimana Nah Nah dia tersimpan disini File Jadi disini di dokumen Kemudian Disitu ada folder Apoersoft Folder lagi Apoersoft Screen.com Disitu Tersimpan Apa namanya Video yang Kita buat Nanti ini Kalau mau kita lanjutkan Editing di HP kita Video ini kita upload di Atau kita masukkan Di Google Drive kita Mereka kita Download di HP kita Tentu saja Google Drive yang Terkoneksi dengan HP Kan punya beberapa email Yang email yang digunakan Di HP gitu ya Yang kita pakai Untuk upload File-file video itu Baru kita bisa lanjutkan Ke proses editing Sampai situ Jelas ya Bapak Ibu ya Baik Jelas tapi Belum pernah dicoba Pak Jadi masih Ngawang-ngawang Ya Nanti Dicoba nanti akan Iya betul Ini berarti menjawab Iya Terima kasih Pak Muhammad Ini menjawab pertanyaan juga Yang ada di kolom chat ya Bagaimana memunculkan wajah Sambil recording suara Di PPT Tadi sudah dijelaskan juga Oleh Pak Muhammad Kemudian ini ada Masukan juga dari Dr. Andi Tenry Mungkin bisa dibuat Pelatihan selanjutnya Misalnya Mahir penggunaan Aplikasi InShot Ya Ini boleh jadi Masukan untuk Panitia juga Terima kasih Dr. Andi Saya rasa Waktunya juga sudah Cukup sampai Di sini Pak Muhammad Terima kasih banyak Untuk prakteknya juga Ini membuka wawasan baru Juga untuk kita Terutama di Masa-masa Semuanya serba Online nih ya Pak Kita harus menggunakan Hal-hal yang bisa Menjaga Supaya mahasiswa kita Itu bisa tetap Online di depannya Laptop Itu kan bukan hal yang Mudah juga Tapi kalau kita Dengan menggunakan Variasi pembelajaran Yang sudah Baik tadi Seperti tadi Pak Sunu Pak Muhammad Pasti nantinya Akan membuat Interaksi kita Dengan mahasiswa pun Akan sebaik Pada saat Offline Begitu Terima kasih banyak Untuk Presentasinya Hari ini Pak Muhammad Mungkin kita masih Perlu Melakukan dulu Baru nanti kita bisa Tahu Troubleshootingnya Dimana Kalau sekarang Karena kita Belum terbiasa Melakukan ini Jadi kita juga Bingung mungkin Mau tanya pun Juga bingung Bagaimana Tanyanya Karena belum pernah Praktek juga Seperti itu Paling tidak Sudah ada gambaran Iya betul Sudah ada gambaran dulu Ini kita bisa Berikan applause dulu Untuk pembicara Kedua kita Dengan reaction Yang ada Di zoom Terima kasih banyak Pak Muhammad Kemudian Kemudian Terima kasih telah menonton 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 YouTube Terima kasih telah menonton Iya Oke YouTube-nya di silence Oke Nggak apa-apa Dengan ini saya serahkan sertifikatnya Pak Muhammad Terima kasih banyak sudah sharing ilmunya kepada kami walaupun semua pada bingung kalau sudah mulai saya sudah mau bentar saya sendiri bingung nih Pak ini gak petek juga soalnya Niko bula-balik suara saya jadi double oke sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mamarka Davi kami sudah banyak dibantu mudah-mudah saja bingung apalagi saya yang tua ini masih ini kami berdua dengan L1 malah ini kok gak bisa ini ya terima kasih terima kasih sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan demikian berakhir sudah seminar online pada pagi hari ini sebelumnya kami menginfokan kepada seluruh peserta untuk mengisi pusioner yang linknya sudah dibagikan melalui chat zoom dan mohon diperhatikan penulisan nama untuk ejaan penulisan nama serta gelarnya karena link tersebut nantinya akan dihubungkan dengan sertifikat yang akan dikirimkan ke email peserta masing-masing kami ucapkan terima kasih atas partisipasi para pembicara dan peserta atas nama panitia kami mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyelenggaraan acara ini sampai berjumpa pada FKG sharing series selanjutnya bersama kita maju berkarya berprestasi dan meraih capai yang terbaik selamat siang dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih Pak Muammar, Pak Sunu, terima kasih ya terima kasih saya mohon izin live ya Bapak Ibu terima kasih ya terima kasih Pak ya Pak Muammar mungkin nanti berkenan membagi materinya Jif oke, iya bisa kirim ke panitia aja bisa kirim ke saya ya Pak terima kasih banyak mungkin bisa dosen FKGU hatir mohon waktunya nanti dosen FKGU hatir supaya jangan lift room dulu jadi mohon setelah mengisi link bisa tinggal dulu di platform Zoom ini untuk live streamnya saya matikan ya ya live streamnya terima kasih Terima kasih.